CEO penyelamat hidup yang anda cari masih belum ada kabar Kakak perempuan, aku pasti akan menemukanmu Kakak, kenapa kamu disini? Tentu saja aku datang untuk melihat pertunjukan panas yang dimainkan oleh pacarku dan adikku Lin Jiksia, dokter juga sudah mengatakan hormon estrogen kamu bahkan sudah tidak bisa dikeluarkan lagi dengan apa kamu mau menyenangkanku Menyenangkanmu, aku beritahu kamu pria lah yang datang dan menyenangkanku Tampan sekali, apakah ini model pria baru? Ya Tuhan, bentuk tubuh ini sungguh menakjubkan Itu adalah dia Adik, malam layanan lengkap Berapa harganya? Bisa disukai oleh kakak, adalah keberuntunganku Tetapi Aku suka menjadi yang dominan Jangan disini, datanglah ke rumahku Kakak, aku akhirnya menemukan kamu Adik, kamu cukup mahir ya Apapun yang kamu inginkan, aku bisa melakukan semuanya Terima kasih telah menonton! Jangan lupa, aku paling suka mengendalikan keadaan Kamu tidak mengingatku Bangun, bangun Bangun, bangun Kakak, kamu menciumku di masa depan Apa kamu bisa menjadi istri CEO-ku? Aku tidak ingin melakukan apa itu istri CEO Aku ingin menjadi CEO wanita Memelihara pria tampan Kakak, aku beri kamu liontin giyok ini Aku akan mengambil separuh lainnya di masa depan Dan menikahimu Kakak, tadi malam kamu hebat Performa semalam cukup baik Nih, ku beri kamu kartu Kata sandinya 66 Segera pergi Kakak, aku baru saja lulus kuliah Belum menemukan pekerjaan Bahkan diusir oleh kedua pemilik rumah Tidak bisakah kamu menerimaku sebentar? Baru saja lulus Berapa usiamu? 22 tahun Aku bisa-bisanya tidur dengan anak kecil Yang berusia 8 tahun lebih muda dari bocah cilik Cepat pergi Kakak Cepat pergi Cepat pergi Cepat lah pergi Keluarlah Aku belum mengambil pakaian ku Nih, untukmu Cepat pergi Ah Kamu, tunggu aku disini Aku akan membelikanmu pakaian Masih saja sembrono seperti saat aku masih kecil Halo, CO Kamu telah memerintahkan saya Untuk menemukan separuh Liontin Giok lainnya Sudah ada petunjuk Pemilik Liontin Giok tadi malam Muncul di sebuah bar Tidak perlu mencarinya lagi Saya telah menemukannya Selanjutnya Saya ingin dia menjadi CEO Nyonya Huo Sembarangan Orang terkaya di Hangzhou CEO Huo meninggalkan bisnis keluarga begitu saja Dan ingin menikah dengan wanita yang Lebih tua 8 tahun darimu Jika tersebar akan sangat memalukan Bibi, nenek hanya memintamu untuk menjagaku Kehidupan pribadiku Bukan urusanmu, kan? Dasar bocah yang masih bau susu Wanita seusianya Sangat cerdik Mereka semua mendekati kamu demi uangmu Jangan khawatir Dia tidak tahu identitasku Tidak ingin menjadi CEO Bersih keras Ingin bermain peran dengan Seorang wanita tua Ya Sekalian tangkap dia untukku Berkayal Kenapa masih bengong? Cepat kejar Dokter Zhang bagaimana? Pemeriksaan ini Tingkat hormon terlihat bagus Apakah kamu sedang jatuh cinta? Tapi aku baru saja putus Bagus kamu putus Pacarmu sebelumnya tidak cukup baik Perlu mencari lelaki muda Generasi muda memiliki kekuatan fisik yang baik Datang dan pergi Bukankah hormon jadi normal? Kak Ziksia ada seorang anak disini untuk wawancara Ternyata dia Su ya Kamu keluar dulu Halo Saya datang untuk wawancara menjadi anak magang Mohon maaf Perusahaan kami tidak merekrut siswa olahraga Kakak Siswa olahraga Mempunyai kekuatan fisik yang baik Kakak Mengapa kamu tersipu? Maksudku siswa olahraga cocok untuk menjalankan tugas magang? Kami adalah perusahaan desain Bukan industri pelayanan Jangan gunakan kebiasaan profesional lama Anda Untuk berurusan denganku Terlalu sulit bagi pelajar olahraga untuk mendapatkan pekerjaan Saya juga memiliki pinjaman pendidikan Beberapa puluh ribu yuan Kelihatannya saya hanya bisa melakukan industri layanan saya Sepatu ini telah dicuci hingga berbulu Keluarganya pasti terlalu miskin Makanya terpaksa melakukan hal semacam itu Aku tidak bisa melihat dan membiarkan dia ke jalan yang salah Kan? Tunggu sebentar Kalau tidak Kamu jangan kembali Jika aku tidak pergi Kamu mau memeliharaku Aku akan memelihara kamu Jangan terlalu cepat bahagia Jika performa kamu tidak bagus Aku akan tetap memecatmu Belikan aku secangkir kopi dulu Baik, kakak Kalau begitu tunggu Aku Dia suka kafe Mana? 10 menit Beli semua kafe yang ada di bawah lantai grup lin Huo Lingfei ini Beli kopi sampai Pulang kerja pun belum kembali Si Oho silahkan cicipi Si Oho silahkan cicipi Ayo Tidak cukup kental Biji kopinya terlalu manis Terlalu asam Tidak enak Tidak enak Menyuruhmu beli kopi Kamu bahkan mencicipinya sendiri Dan membeli begitu banyak sekaligus Sungguh boros Kakak Kamu salah menuduhku Semua ini tidak memerlukan biaya Apa? Kitalah Yang secara khusus membawa kopi Untuk dicicipi Si Oho Si Oho Huo Bukan aku Kalian salah orang Bukankah kamu Kamu datang ke kafe kami Berputar satu putaran Kafe kami telah diakuisisi Kakak Eh, mohon maaf Kalian mungkin salah orang Dia hanya pekerja magangku Tidak mungkin membeli kafe Anda Kalau begitu Yang mengakuisisi kafe kami Apakah itu Anda, Nonalin? Saya hanya memintanya untuk membeli kopi Tidak menyuruhnya membeli kafe Anda tidak perlu membohongi aku Anda adalah pelanggan lama Toko kami Sudah pasti Anda yang membelinya Kakak Kopi ini gratis Pilih saja yang kamu suka Jika tidak minum Sayang sekali Betul juga ya Kalau gitu gelas yang ini saja Nanti saya akan memberimu uangnya Kakak Apakah kamu mau pulang? Aku akan mengantarmu Kenapa? Aku ingin menemanimu lebih lama Kalau begitu Baiklah Kamu Kamu sedang apa? Kakak Kamu gugup apa? Aku hanya membantumu melepas sabuk pengamanmu Itu yang terbaik Aku tidak gugup Namun kopinya tumpah Aku harus membantu kakak membersihkannya Kakak Bolehkah? Oh Kakak Bisakah kamu mengantarku pulang? Oke Kalian berdua Bagaimana kita datang bersama? Jangan-jangan kalian tinggal bersama Bagaimana mungkin? Aku selalu hidup sendiri Aku tidak mengatakan Kalian berdua tinggal bersama Xiaohuo Sekali lihat Sudah jelas punya pacar Masa sih? Xiaohuo punya pacar? Bagaimana kamu bisa melihatnya? Lihat Dia mempunyai ikat rambut Oh iya Lelaki punya ikat rambut Itu berarti sudah ada yang memilikinya Tapi ikat rambut ini Mengapa sangat mirip dengan Yang sering dipakai si Yolin Xiaohuo Pacarmu Mungkinkah adalah Kak Ziksia? Aduh Bagaimana mungkin? Kak Ziksia sukses dalam karir kaya Memiliki selera dan bakat Bagaimana bisa menyukai Xiaohuo yang baru saja lulus? Iya Ya Hanya CEO yang dewasa Mapan dan berpengetahuan luas Yang bisa sepadan dengan Kak Ziksia kami Adik lelaki seperti Xiaohuo Berusia muda Tidak pengertian Tidak ada uang Tidak ada kemampuan Lelaki lebih muda pacaran dengan kakak perempuan Bukannya hanya untuk berpacaran agak tidak keluar uang Juga tidak Iya Semua lelaki lebih muda seperti itu kan? Xiaohuo Kamu jangan-jangan benar-benar menjalin hubungan kakak adik Ya Sudahlah Berhenti bergosip Apa? Hanya dengan peringkat tiga besar dalam lomba panahan di seluruh kota Baru bisa ikut serta Dalam kompetisi Desainer memanah Ada yang salah dengan pikiran mereka Ya Keluarga Huo ini Benar-benar klien Paling tidak waras yang pernah aku temui Tema proyek perhiasan Haut Kutur kali ini Adalah panah dewa cinta Berharap desainer bisa memanah Seharusnya normal Aku ingat aku tidak pernah memberitahumu Tema desain di lomba kali ini Bagaimana kamu tahu? Nama marga kamu juga huo Kamu jangan-jangan CEO huo silahkan cicipi Nama marga kamu juga huo Kamu jangan-jangan Kakak Kamu tidak akan marah karena aku mengintip informasi proyek Kan? Aku hanya ingin membantumu sedikit Tidak apa-apa Jika sudah lihat Ya sudah Sekarang yang paling penting adalah kompetisi memanah Su Ya Segera bantu aku temukan Pelatih panahan terbaik di kota Kakak, aku peringkat pertama di kota dalam bidang panahan Aku bisa membantu kamu Oke Siswa olahraga ini Sungguh suatu harta karun Bagus Kamu bertanggung jawab saja untuk mengajari aku Aku ingin mengandalkan sepasang tanganku sendiri Untuk memenangkan lomba Zaan Kamu sungguh luar biasa Ternyata bisa membantuku masuk ke tiga besar Kita sudah menempati dua dari tiga peringkat teratas Lin Ziksia Tidak akan memiliki kualifikasi Untuk ikut serta dalam kompetisi Ya pak Bilang aku tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi Siapa ini? Terlihat sangat karismatik Kakak Kenapa kamu ada di sini? Sejauh yang Aki tahu Tiga puluh tahun ini Kamu belum pernah menyentuh anak panah Bukan? Tiga puluh tahun? Apakah ini adalah Nona tertua keluarga Lin yang berumur tiga puluh tahun Tapi masih belum menikah? Dengar-dengar bahkan hormon estrogennya Tidak bisa keluar lagi Ini wanita macam apa? Jika tidak ingin menjadi Sasaran panahan Maka tutuplah mulut baumu Lingfei bilang Ini adalah busur yang digunakannya untuk berlatih Semoga busur ini Bisa memberiku keberuntungan Ku bilang kakak baikku Sebenarnya bisa memanah atau tidak? Tidak bisa memanah Aku akan membantumu mencari lelaki Untuk membantu kamu memanah Memanah ke mulutmu Kamu akan tahu Apakah aku bisa memanah? Mustahil Ini benar-benar mustahil Bagaimana kamu bisa memanah? Pasti dia curang Tes urin diperlukan tes urin Kamu pasti makan sebuah Obat yang memalukan Pelatihku Itu adalah orang yang berada di peringkat Pertama di daftar Lebih unggul darimu Adalah hal yang wajar Pelatihmu adalah orang yang menduduki peringkat pertama Betul Ziksia Kamu cukup suka membual Nomor 1 Adalah CEO Huo dari grup Huo CEO Huo CEO Huo Betul Memang CEO Huo Kamu lihatlah dengan jelas Peringkat di atas Adalah CEO Huo dari keluarga Huo Semua orang tahu CEO Huo Suka memanah Secara khusus Membuka tempat latihan panahan ini Meskipun setiap kali aku datang Arena selalu bersih Tapi tidak ada Yang bisa menggoyahkan rekornya Mungkinkah Lingfei berbohong padaku Biar ku beritahu padamu Kamu berpura-pura menjadi murid CEO Huo Nilainya harus dibatalkan Diusir dari tempat latihan panahan Wanita ini Sama sekali bukan murid CEO Huo Dan juga Masih mengonsumsi stimulan Kita harus mengusirnya Mungkin saja CEO Huo malah akan memberi kita penghargaan Usirlah Tunggu sebentar Pasti Ada kesalahpahaman disini Aku akan menelpon dan bertanya Halo Lingfei Yang kamu bilang nomor 1 Jangan-jangan nomor 1 di sekolah Halo Pelatih Lin Ziksia kan Kemarilah Dia akan kalah Kamu jangan datang kesini Tunggu pelatihmu Yang berpura-pura menjadi CEO Huo datang Akan aku kirim denganmu sekaligus Ke kantor polisi Beraninya berpura-pura menjadi CEO Huo Usirlah keluar Usirlah keluar Kalian jangan mendekat Perlombaan belum berakhir Kalian tidak bisa mengusirku Busurku Busur sudah tidak ada Masih mau lomba apa Lepaskan aku Saya lihat siapa yang berani Saya lihat siapa yang berani Kakak apakah kamu terluka Duh aku pikir siapa Ternyata adalah Pria penghibur di malam itu Lin Ziksia Pelatih nomor 1 di dunia yang kamu sebutkan Jangan-jangan adalah dia Ternyata pria penghibur malam Seumuran ini Masih ditipu oleh Pria penghibur yang masih bau susu Jika kamu menceritakannya Akan membuat Ornak tertawa Apa yang sebenarnya terjadi Kakak jangan khawatir Aku akan membungkam mulut mereka Kataku adalah nomor 1 Maka adalah nomor 1 Kamu lihat dengan baik Itu adalah posisi sasaran khusus Untuk CEO Huo Nilai dia Hingga kini Belum ada yang bisa melampauinya Jika kamu berhasil melampaui rekornya Aku akan berlutut Aku akan membuatmu belajar menggonggong Itu adalah kata-katamu Aku tidak memaksamu Kamu jangan sekuat Kakak kemarilah Ini Karena ini adalah kompetisi kakak Tentu saja paling cocok Kalau kakak yang memanah Kakak Santai Ikuti ritme Tiga Dua Satu Apa? Dia benar-benar menembak Anak panah CEO Huo Ini sungguh-sungguh sebuah keajaiban Kakak Saat seperti ini Bukankah harus memberi aku imbalan? Berkonsentrasi pada memanah Kalau gitu aku mengambil hadiahnya sendiri Berkonsentrasi pada memanah Kamu Kita benar-benar melampaui Rekor CEO Huo Jangan terburu-buru Pertunjukan yang baik masih menunggu di depan Bagaimana ini mungkin? Hanya CEO Huo yang bisa melakukan Seni menembak panah Yang dapat menembus panah lainnya Jangan-jangan Jangan-jangan dia adalah CEO Huo Omong kosong Lin Jiksia Hanya seperti sempat turusak Bagaimana bisa dia menggoda dengan CEO Huo Lagipula Dia hanyalah barang bekas Bahkan tidak layak untuk mengangkat sepatu CEO Huo Kakak Jangan dengarkan semua ini Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu ingin membunuh orang? Jika masih berani berbicara sembrono tentang Jiksia Yang patah adalah lehermu Kamu kalah Menggonggonglah seperti anjing Apa yang kamu katakan? Lingfei dan wanita itu Memanah di tempat latihan panahan Beritahu manajer tempat latihan panahan Aku sendiri yang akan menangkapnya Kamu kalah Menggonggonglah seperti anjing Kamu teriak apa? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan Bersedia mengakui kekalahan Semua orang yang hadir mendengarnya Baik gean Kamu jangan-jangan tidak bisa menerima kekalahan ya Lin Jiksia Kamu hanya beruntung Memungut pria penghibur yang bisa menembakkan anak panah Apa yang perlu dibanggakan? Nilai panahan dari pria penghibur Untuk apa dihitung? Betul Aku tidak akan pernah mengakui Hasil dari pria penghibur ini Baik zean Jaga mulutmu agar lebih sopan Lingfei adalah pekerja magangku Bukan pria penghibur Apa yang kamu lakukan? Aku beritahu kamu Kamu letakkan panahnya Pembunuhan adalah ilegal Begitu takut? Siapa yang takut? Lin Jiksia Aku memberitahumu BBCO Huo Paling benci Seorang wanita yang mengandalkan pria untuk naik posisi Jika dia tahu Kamu mengandalkan pria modal tampang ini Memenangkan perlombaan Dia pasti akan membatalkan Nilaimu Betul BBCO Huo sering datang ke tempat latihan memanah ini Mungkin dia akan segera datang Mengusir kalian semua Bukankah kamu juga mengandalkan laki-laki Untuk mengenai sasaran? Kamu Zean Lihat dia Tidak usah mencari alasan Bibi Tuan Huo Tidak akan pernah membiarkan pria penghibur ini Berpartisipasi dalam kompetisi Lin Jiksia Bersiaplah untuk diusir BBCO Huo Benar-benar datang Manajer sudah pergi Kami pergi dibutuhkan setengah jam Beritahu manajer Pastikan untuk menahan link V di situ Baik Halo CEO Huo Bikin kaget saja Kamu adalah CEO Huo Aku akan menjelaskannya kepadamu nanti Manajer Apakah kamu salah orang? Bagaimana mungkin dia adalah CEO Huo? Betul Dia hanyalah seorang pria penghibur Masih ingin aku menggonggong seperti anjing Hanya CEO Huo yang bisa memanah Dan menghasilkan rekor seperti itu Kamu orang tidak berguna Beraninya berbicara kasar kepada CEO Huo Dia masih muda Memanah dengan akurat Adalah hal yang normal Tapi yang dia pegang di tangannya Adalah busur khusus CEO Huo Bagaimana mungkin Busur ini terlihat sangat biasa Saya pikir kamu terlalu buta Dan tidak bisa mengenali orang besar Busur CEO Huo dibuat khusus Hanya ada satu di dunia Di atasnya ada huruf H Yang diukir dengan 99 emas murni Bagaimana mungkin Saya bisa salah orang? Dia benar-benar adalah CEO Huo CEO Huo Huo Saya salah Sekarang kamu tahukan apa yang harus dilakukan Gu-gu-gu CEO Huo Mulungan Berhentilah mengganggu Jiksia Belin Jiksia Sangat tidak tahu malu Kamu bahkan bergantung pada CEO Huo CEO Huo Dia hanyalah wanita murahan Sama sekali tidak pantas untukmu Beraninya berbicara kasar kepada orang CEO Huo Seseorang datang dan usir dia keluar CEO Huo CEO Huo Apakah Anda punya instruksi lain? Kamu tahu saya tidak suka keramaian Tetapi Bibi Anda memintaku untuk menahan Anda di sini? Saya ingin menjalani kehidupan berdua dengan kakak Apakah kamu belum mengerti? Kamu ternyata adalah orang terkaya di Hangzhou CEO Huo kecil dari grup Huo Kamu ternyata adalah orang terkaya di Hangzhou CEO Huo kecil dari grup Huo Mana ada? Aku hanyalah mahasiswa yang baru lulus Meskipun margaku adalah Huo Tapi aku pasti bukan CEO Huo Lalu kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa tadi? Aku hanya melihat Manager itu tidak pernah bertemu dengan CEO Huo yang asli Dia salah mengenal orang Aku hanya akan berpura-pura Bagaimana dengan busur dan anak panahmu? Aku melihat busur ini di bagian perlengkapan Sangat nyaman Jadi kugunakan saja Siapa yang tahu ini eksklusif untuk CEO Huo? Mereka sendiri tidak menguncinya Tidak bisa menyalahkanku Mampuslah Jika kamu ketahuan Maka kamu akan mati Kakak Begitu mengkhawatirkanku Sama sekali tidak Aku hanya Khawatir dengan proyekku Kakak CEO Huo tidak akan menyalahkanku Bisa memikirkan menggunakan panahan Untuk mendapatkan proyek CEO Huo ini Juga bukan orang yang normal Eh Untungnya Lin Jiking ini Sudah pergi Jika dia tahu tentang ini Pasti akan menggunakan masalah ini Untuk membuat keributan Kakak Jangan khawatir Tidak akan adalah masalah Lin Jiksia yang pantas mati Jika aku tidak kembali Untuk mengambil teleponku Aku bahkan tidak tahu Aku sebenarnya ditipu oleh kalian Beraninya pria penghibur itu Menyamar sebagai CEO Huo Lihat bagaimana aku menghukummu Ini adalah gambar desainer Charles Selamat datang di pertemuan Desain Huo Ruang konferensi ada di sana Tolong ikuti saya Tolong ikuti saya Bersikap baiklah untuk Aku tidak Kalian berdua terlihat sangat dekat Jangan-jangan adalah pasangan Ya Tidak Dia adalah anak magang saya Anak magang Sangat muda Bisa datang dan berpartisipasi Pertemuan setingkat ini Jangan-jangan Ini adalah cara naik pangkat Dengan aturan tidak tertulis Tentu saja tidak Saya tidak tertarik dengan Bocah cilik seperti ini Bagus kalau begitu Hubungan kakak adik Biasanya perempuan lah Yang menderita Hati-hati Jangan biarkan adikmu Menjadikanmu sebagai batu loncatan Ini adalah ruang konferensi Tunggu saja di sini dulu Baik Apa yang sedang kamu lakukan Aku memperingatkanmu Ini di perusahaan orang lain Jangan main-main Jangan bergerak Atau kamu akan berdarah Sudahlah Sekarang rambutnya sudah terlepas Menjauhlah dari kuku Kamu Kakak Kamu salah paham Aku merasa tersalahkan Eh Kamu sudah besar Jangan begitu mudah terasa disalahkan Aku beritahu kamu Ini di perusahaan orang lain Jika seseorang melihatnya Itu akan mempengaruhi citra profesionalku Karena kakakku tidak mau merayuku Kalau begitu aku akan benar-benar sembarangan Ada kamera Jangan takut Kameranya rusak Bagaimana kamu tahu Karena aku merusaknya kakak Saat seperti ini Jangan sampai teralihkan Gadis muda Dari administrasi itu cukup baik Bagian administrasi Bukannya bilang Jiksia Dan pekerja magang itu Sudah sampai Di mana orangnya Ayah Siapa yang tahu apa yang dia lakukan Anak magang apa Itu pasti Anjing lihat yang dia pelihara di luar Mungkin mereka berdua sekarang Sedang berolah raga sekarang Z An belum pernah menyentuhnya Selama beberapa tahun ini Dia pasti sangat tertekan Paman Apakah kamu tidak tahu Bahwa Lin Jiksia Mencari pria penghibur Benar-benar tidak pantas Sing-jing Jangan khawatir Projek ini pasti untukmu Lihatlah seperti apa Rupa Jiksia Pikirannya tidak diarahkan Pada hal yang benar Aku lihat projek ini Dia juga tidak akan tertarik Mampuslah Jika sekarang ditemukan Mampuslah aku Weh Jangan mendekat Aku tidak ingin Dianggap orang mesum Kakak Aku akan datang melihat Jantungmu berdetak sangat cepat Jika kamu tidak mau Menjauhlah dariku Kemana perginya gadis ini Aku akan menelponnya Suara apa ini Suara apa ini Semuanya ruang konferensi ini CCTV-nya rusak Kita perlu mengubah Ruang konferensi Kakak Apakah begitu takut Kamu Keluar dari sini Tidak boleh ikuti aku lagi Kalau gitu Aku ingin cuman selamat tinggal Jika kamu tidak ingin Dipecat Tenanglah sedikit Kakak Bukankah kamu sudah datang Dari awal Kenapa kamu baru datang sekarang Mungkinkah kamu takut Takut apa Apakah takut kamu Akan kalah telak Kakak Jangan bangga terlalu dini Aku yakin Aku akan memenangkan projek ini Kamu seberapa hebat Apa aku belum jelas Oke oke Jika semua sudah hadir Kalau begitu sekarang Saya umumkan Konferensi dimulai Semuanya Pertama Biarkan saya tunjukkan dulu Mengenai gambar desain Perhiasan projek kali ini Desain ini sangat sempurna Ini bukannya Skeksa yang aku jatuhkan Di tempat latihan panahan Ching-ching Kamu ternyata bisa mendesain Gambar perhiasan Yang begitu sempurna Desain seperti ini Hanya desain papan atas Yang misterius Di internet Charles Baru bisa mendesainnya Seperti itu Tidak ingin membunyikan Dari kalian Saya adalah Desainer Charles Tidak ingin Membunyikan dari kalian Saya adalah Desainer Charles Dia adalah Lima tahun berturut-turut Memenangkan hadiah khusus Di kompetisi Desain perhiasan nasional Desainer Charles Betul Astaga Saya selama ini Mengetahui Bahwa desainer Charles Sangat misterius Tidak pernah muncul Di depan umum Dan tak terhitung Jumlah media Yang Ingin mewawancarainya Tapi Tidak bisa menghubunginya Sama sekali Saya ternyata Bisa melihat Charles Secara langsung Dalam hidupku Ching-ching Hal yang begitu penting Kenapa kamu tidak memberitahuku Ya Ching-ching Saya tidak menyangka putri saya Sangat hebat Saya selalu ingin bersikap rendah hati Tidak suka terlalu mencolok Kali ini Saya juga meminjam Kesampatan projek Perhiasan huo Mengumumkan kepada semua orang Identitasku yang sebenarnya Bagaimanapun Semua orang nantinya akan Menjadi mitra kerja Tidak perlu menyembunyikannya Karena Desainer Charles Yang turun tangan sendiri Maka tidak ada keraguan lagi Kalau begitu saya nyatakan Projek kali ini Akan ditangani Tunggu Lin J. King Aku telah meremehkanmu Aku tidak berharap Kamu bahkan Berani berpura-pura Menjadi Charles Kakak Apa maksudmu Kamu tidak boleh Karena Aku mengalahkanmu Menuduhku berpura-pura Menjadi orang lain Aku lihat kamu Jelas-jelas cemburu Lebih berbakat darimu Aku iri padamu Draft desain ini Adalah draft yang saya tinggalkan Di tempat latihan panahan hari itu Setiap goresan gambar Dilukis dengan tanganku sendiri Bagaimana bisa aku iri padamu Apa yang kamu katakan? Saya bilang saya adalah Desainer Charles Kamu Desainer Charles Kak Aku tahu kamu cemburu Sejak kecil Ayah lebih menyukaiku Projek kali ini kamu Juga begitu bertekad Untuk mengalahkan aku Tapi kamu tidak seharusnya menyamar Dengan identitasku Charles Lin Zixia Kamu bisa-bisanya menyamar Menggunakan identitas adikmu Benar-benar keterlaluan Aku melihatnya hari ini Datang ke sini Khusus untuk menghancurkan Konferensi kompetisi ini Manager Zhang Tolong Anda keluarkan dia Jangan menunda konferensi kita Meniru identitas kamu Setiap gambar desain Akhir dari desainer Charles Di sudut kanan atas Terdapat tanda khusus Kalau begitu saya ingin bertanya Dimana tanda pada gambar ini Aku lupa menggambar Lupa menggambar Saya lihat Yang kamu curi bukanlah versi akhirnya Tapi hanyalah sketsa Kamu berbicara omong kosong Kamu terus berkata Desain ini digambar olehmu Apakah kamu tidak menyadari Itu hanyalah satu bagian dari desain Belum lengkap Ini memang hanya sebagian saja Walaupun sebagian Memang kenapa Aku menggambar dengan pelan Belum selesai Tetapi cukup untuk mengalahkanmu Kalau gitu kamu bisa menyelesaikannya Di tempat sekarang Ada terlalu banyak orang Aku tidak bisa menyelesaikan gambarnya Tidak bisa menggambarnya Benar kalau begitu Karena saya punya versi lengkapnya disini Ini memang versi lengkap Lin Jiksia Kamu mencuri USB ku Beraninya kamu menyangkal disini Saya mencuri drive USB mu Kalau begitu Sekarang tolong Satukan bagian-bagian ini Hingga selesai Betul Jadi nona Lin Jiking Kamulah yang berpura-pura Menjadi Charles Kutidak Hanya saja aku lupa Karena isinya terlalu banyak Lin Jiksia Kamu bukan siapa-siapa Memegang USB curian Ada hakmu untuk menghakimiku Bukan siapa-siapa Sudah kubilang Dari awal Saya adalah desainer Charles Sudah kubilang dari awal Saya adalah desainer Charles sebenarnya Lin Jiksia Kamu sangat tidak tahu malu Orang-orang sepertimu Masih mencoba berpura-pura Menjadi Charles Kamu berani memukulku Hanya pembelaan diri Cuci mulutmu yang bau dengan baik Insiksi ya Beraninya kamu Memukul adikmu Kamu benar-benar Sudah memberontak Tidak tahu dari mana Mengut liontin Giyok yang rusak Sepanjang hari memegangnya Apakah keluarga kami Menyukai Barang yang tidak berharga ini Memalukan keluarga Lin kami Kakak Kamu jangan berkayal Untuk menikahi adik lelaki Yang memberimu Giyok Setelah dibuang oleh Ze'an Aku melihatmu Hanya bisa bermimpi Mimpi yang tidak realistis Bahkan jika dia sudah dewasa Dan menikahimu Mungkin hanya seorang Pekerja paruh waktu yang miskin Kakak Bukankah kamu mahir dalam Menggambar desain Menurutmu Kalau aku menghancurkan tanganmu Lihat bagaimana Kamu akan menggambar Si Yohuo Tiba Coba saja kamu sentuh dia Kakak Aku datang terlambat Tidak apa-apa Kenapa kamu ada disini Khawatir kamu akan ditindas Eh Si Yohuo Supervisor Anda salah orang kali Orang ini Hanyalah Lin Zixia punya anak magang Bekerja paruh waktu Sebagai pria penghibur Meskipun saya belum pernah bertemu Si Yohuo Tapi pria di sebelahnya Sekretaris Hsu Adalah sekretaris pribadi Si Yohuo Sekretaris Hsu Apakah dia Si Yohuo Dia Bukan Si Yohuo Si Yohuo sibuk sementara Saya akan memimpin rapat ini Sekretaris Hsu Terakhir kali Orang inilah yang Berpura-pura menjadi Si Yohuo Di tempat latihan panahan Si Yohuo Kami senang bisa ditiru Apa urusanmu Kompetisi desain Hsu Ternyata ada orang Yang sengaja menyakiti orang Apakah ambang batas ini Juga terlalu rendah Supervisor Zhang Pergilah sendiri Ke kantor HR Untuk mengundurkan diri Dan juga kalian beberapa Didiskualifikasi Dari kompetisi Eh 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 Tunggu sebentar Tunggu sebentar Tunggu sebentar Hei hei Sekretaris Hsu Ini semua salah paham Keluarga Lin lah Yang bilang mereka Menjiplak satu sama lain Bagaimana bisa saya Membedakannya dengan jelas Dan juga bukan saya Yang memukul orang Itu dia Eh Sekretaris Hsu Ini semua adalah Kesalahpahaman Saya hanya memberi pelajaran Ke putriku sendiri Betul Sekretaris Hsu Lin Zixia ini Menjiplak karya seni saya Dan masih tidak mengakuinya Ayahku hanya emosi sesaat Dan memukul dia Bagaimana ini bisa dihitung Sebagai dengan jahat Menyakiti seseorang Eh Sekretaris Hsu Pria penghibur ini Mendorongku Itu bukan masalah besar Tidak usah diurus Lelucon ini sudah harus berakhir Bukan Lin Zixing dan Bai Zean Kalian berdua Berkarakter buruk Tidak pantah Untuk proyek Huokami Saya mengumumkan Kompetisi desain Nona Lin Zixia menang Seseorang datang Tarik mereka keluar Untukku Seseorang datang Tarik mereka keluar Untukku Eh 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 Ini juga sangat tidak adil Atas dasar apa Tidak membatalkan Kualifikasi Lin Zixia Dan hanya membatalkan Punyaku Nona Lin Maaf Jika saya berbicara Terus terang Tidak bisakah Kamu melihat Pemuda yang baru saja masuk Memiliki hubungan Tidak biasa dengan Sekretaris Shu Apa maksudmu Saya hanya akan Berbicara Sampai disini Hanya bisa mengatakan Kalian menyinggung Orang yang tidak bisa Kalian singgung Mungkinkah Dia bergantung Pada Sekretaris Shu Bener kan apa yang aku bilang Sekretaris Eksu Memandangnya seperti itu Jadi seperti itu Huok Anda lihat pengaturan Seperti ini Apakah Anda puas Oke lah Saya percaya Siu Huok Juga tidak ingin Bekerja sama dengan orang-orang ini Mengerti Saya akan memberikan Perintah keluarga Huok kami Tidak akan pernah Bekerja sama dengan Ketiga orang ini Sekretaris Shu ini Kenapa sangat patuh Terhadap kamu Ah aku paman sepupu jauh Terus menunggu ku Terus menunggu ku Apakah Liontin Giok ini penting Ini adalah saat aku masih kecil Menyelamkan seorang adik lelaki Dia memberikannya padaku Dia juga berkata Ketika besar Nanti Ingin menikahiku Kalau begitu Kamu juga menyukainya Apa yang kamu pikirkan Dia hanyalah anak nakal Hanya saja Liontin Giok ini Aku sudah memakainya sejak lama Tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada perasaan Dan juga kalung ini juga cukup bagus Yang sering membawaku inspirasi kreatif Tunggu di hari kamu Tidak memperlakukan aku Seperti anak kecil lagi Aku akan memberitahumu Akulah adik lelaki itu Tayo pergi Mana Eko Kerasa untuk merayakan Si Olin Mendapatkan proyek keluarga Huo Mari kita minum bersama Bersulang Di hari bahagia ini Aku mengusulkan Kami bermain bersama Kebenaran atau tantangan Aku setuju Masing-masing dari kita Mengambil sebuah kartu Siapa yang mengambil angka terkecil Maka dianggap kalah Siapa yang kalah Kita harus mengambil kartu dari sini Pilih kebenaran di sini Pilih tantangan di sini Oke Karena berhasil mendapatkan proyek ini Kalau begitu Aku hari ini Akan menemani kalian bermain sebentar Kamu kalah Ayo, ayo, ayo Cepat, cepat, cepat Ambil kartu Di sini kebenaran Di sini tantang Kebenaran saja Kamu Apakah kamu memiliki Seseorang yang kamu sukai? Ada Kalau ada ya sudah Buat apa yang lihat Si Olin Mungkinkah itu Sudahlah Lanjutkan Cowbo Kenapa kamu lagi? Kebenaran Atau tantangan Kebenaran Ayo, kartu ini luar biasa Yang ini sama dengan Yang sebelumnya terhubung Apakah orang yang kamu suka Ada di lokasi? Ada Di lokasi hanya Ada kita tiga wanita Bukan aku Bukan Jang Lin Mungkinkah adalah? Mungkin dia menyukai pria? Sudahlah Jangan ambil kartu Kebenaran lagi Aku akan mengambil Untukmu Tantangan Wow Si Olin Kamu juga terlalu pandai Memilih Dikatakan disini Ingin Shao Huo Dan gadis pertama Di sebelah kanannya Makan biskuit bersamaan Si Olin Si Olin Si Olin Baik Baik Kakak Ini adalah pilihanmu Datang ya Datang saja Si Olin Si Olin Bagus sekali Bagus sekali Mohon maaf ya Aku tidak bisa Mengendalikan kekuatanku Putus begitu saja Jika putus Tidak masalah Masih ada lagi disini Ayo Aku lihat biskuit ini Adalah rasa mangga Aku alergi terhadap mangga Bagaimana kalau mengubahnya Ke yang lain Kenapa kamu tidak Memberitahuku sebelumnya Tidak apa-apa adik Kita punya banyak biskuit Jika kamu berani lagi Main trik apalagi Hati-hati Aku akan memencatmu besok Terakhir kali ya Kakak Kenapa kamu begitu gugup Kamu tersipu Tidak ada Selanjutnya Si Olin Si Olin kamu kalah Aku memilih kebenaran Apakah kamu memiliki Seseorang yang kamu sukai Apakah masih perlu bertanya Baru saja berciuman Aya juga tetap harus Si Olin yang mengatakannya sendiri Apakah si Olin punya Adik Kakak Siapa itu Mungkinkah adalah Orang yang baru saja Kamu cium Ini adalah pertanyaan Untuk putaran berikutnya Kamu jangan puas Anda mungkin kalah Di babak berikutnya Aku harus menanyakan Siapa orang itu Eh Sepertinya malam ini Sudah tidak ada Kesempatan seperti ini lagi Si Olin Kamu dipecat Dia bisa-bisanya Mengirim email grup Bagaimana bisa seperti ini Kamu membantu Perusahaan untuk Mendapatkan Projek keluarga Huo Bisa-bisanya Diperlakukan seperti ini Ini sangat tidak adil Benar Masalah ini Aku akan bertanya Secara langsung Mengapa memecatku Jelas-jelas Akulah orang yang mendapatkan Projek keluarga Huo Mengapa Kamu masih ada muka bertanya Kamu membiarkan adikmu Dipermalukan seperti itu Di grup Huo Keluarga Lin kami Tidak bisa menampung Orang sebesarmu Kakak Kamu jangan marah Meskipun kamu dipecat Tapi projekmu Sudah aku ambil alih Tenanglah Aku akan memperlakukan Projek ini dengan baik Oke Kalau begitu Kamu boleh mengambil alih Sekretaris Shiu hari itu Sangat puas Dengan pekerjaanku Menurutku Jika aku mengambil inisiatif Untuk pergi ke keluarga Huo Sekretaris Shiu Dia juga tidak akan menolak Grup Huo tidak pernah merekrut orang luar Kamu sedang bermimpi apa Bahkan keluarga Lin kami Tidak bisa mentolerirmu Grup Huo akan menginginkanmu Kalau begitu Kita lihat Saja Kakak Apakah kamu ingin bergabung Dengan grup Huo Sebagai klien Kenapa kamu tidak bertanya padaku Kamu bocah nakal Mungkinkah Aku akan membuat kamu memohon Sekretaris Shiu untuk menolongku Aku Tentu saja Akan mengandalkan kekuatan sendiri Memasuki grup Huo Oke aku percaya kakak Pasti bisa mengandalkan kemampuanmu sendiri Memasuki grup Huo Syufeng Beritahu Departemen Hacar Kirim pemberitahuan wawancara Kepada kakak Halo Nama saya Lin Ziksia Datang untuk mewawancara Sebagai desainer Perhiasan Kamu sudah berumur 30 tahun Apakah kamu sudah menikah Sudah punya anak Ah Belum menikah Tidak ada anak-anak Lalu Jika kamu baru saja datang ke perusahaan kami Tidak lama kemudian Menikah dan memiliki anak Bagaimana Anda jangan khawatir Walaupun saya sudah menikah dan punya anak Juga tidak akan menunda pekerjaan Siapa yang bisa mengatakan ini dengan jelas Mencari pekerjaan pada usia 30 tahun Tidak lama kerja di perusahaan Akan ambil cuti menikah dan melahirkan Saat itu akan pulang kerja tepat waktu setiap hari Pulang dan urus anak-anak Mpuh Perusahaan mana yang mampu menerimanya Tapi wawancara ini Saya disini untuk wawancara Anda tidak memiliki pertanyaan profesional Untuk ditanyakan Sebaliknya Usia saya lah yang dipermasalahkan Saya di umur ini sekarang Memiliki pengalaman kerja Tidak ada beban keluarga Saat ini adalah waktu yang tepat Untuk membangun karir Jika Anda mengambil Sesuatu yang tidak terjadi Untuk menekan saya Saya tidak menerima Nah Saya punya pertimbangan sendiri Saat merekrut orang Kamu tidak cocok dengan Kriteria perekrutan keluarga Huo kami Cepatlah keluar Ah Keluar Jika grup Huo Sangat tidak adil Menghadap karyawan perempuan Kalau begitu hari ini Bukan grup Huo yang menolakku Tapi saya menolak yang grup Huo CEO Huo Nonalin dipersulit oleh Pelawancara Apa? Aku akan pergi melihatnya Gawat Di dalam CV terdapat karya-karya sebelumnya Jika seseorang mengambilnya Akan disalahgunakan identitas lagi CEO Huo Anda mencari saya Dimana Lin Ziksia? Su Su Sudah pergi Sudah pergi CEO Huo Anda Anda Bisakah Anda memberitahu Dimana kesalahan saya? Sekarang segera Undang dia kembali untukku Tapi dia Dia hanyalah Seorang wanita paruh baya Berusia 30 tahun Coba kamu katakan sekali lagi Coba kamu katakan sekali lagi CEO Huo Apakah dia adalah orang yang Anda Menyuruhmu mewawancarai dia Hanyalah sebagai formalitas Kamu pikir hanya kamu Juga pantas mewawancarainya CEO Huo Aku tidak tahu dia seperti itu Orang yang Anda inginkan Jika saya tahu Walaupun Anda memberiku 10 keberanian Saya juga akan berani CEO Huo Jika adalah orang biasa Kamu akan berani CEO Huo Saya melakukan ini juga Demi perusahaan kami saya Saya akan mengundangnya kembali sekarang Tidak perlu Kamu dipecat Karena kamu suka membuat orang lain Tidak dapat menemukan pekerjaan Aku akan membuatmu seumur hidup Tidak dapat menemukan pekerjaan Xu Fong undang Nonnalin kembali Baik CEO Huo Sekretaris Xu Nonnalin Anda kembali Saya lupa mengambil resumen Saya Nonnalin Resumen Anda Perusahaan kami sangat puas Pewawancara tadi Sudah dipecat Anda Sudah diterima Tidak perlu lagi wawancara Um Jika Anda ingin melakukan wawancara Kami juga bisa mencoba melakukan wawancara Um Oke Saya kebetulan punya beberapa pertanyaan Yang ingin tanyakan tentang perusahaan Anda Nonnalin Apakah Anda puas dengan tunjangan Yang perusahaan kami tawarkan Um Lumayan Kalau begitu Senin depan masuk kerja Anda lihat waktu ini Apakah Anda bisa Bisa Terima kasih Anda Tidak usah berterima kasih Saya yang seharusnya berterima kasih Bakat sepertimu Bisa datang dan bekerja di keluarga Huo Adalah kehormatan kami Oh Eh mengapa kamu disini Aku tahu kakak sedang melakukan Akan dipersulit Akan dipersulit Grup Huo adalah perusahaan yang berpikiran terbuka Sangat bagus Sangat bagus Terima kasih sekretaris Ju Ayo kita kembali dan mengambil barang-barang Oke Bekerja di perusahaan lain Membuat orang tertawa terbahak-bahak Dua orang sakit jiwa ini Tidak bagus Harga saham perusahaan kami Anjlok Harga saham perusahaan kami Tiba-tiba turun tajam Apa? Apa yang terjadi? Saya baru saja mendapat berita Saham perusahaan kami Anjlok Grup Huo ingin mengakui sisi kita Dengan harga murah Lin Jiksia Ternyata kamu Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Agar Grup Huo mengakui sisi kita Mengapa kamu tahu bahwa Syah disebabkan olehmu? Aku Kakak, kamu jangan menyangkalnya Manfaatkan momen ini Untuk membuat lebih banyak persyaratan Betul Saya sekarang adalah karyawan Grup Huo Dan juga CEO Huo Sangat menghargai saya Hanya mengakui sisi Grup Lin Sesepele ini Tidak perlu membuat keributan Kamu pergi ke Grup Huo Kamu bahkan berhasil memikat CEO Huo Aku tidak percaya Bagaimana bisa CEO Huo mengakui sisi Grup Lin Dengan kamu? Kamu berbohong Lalu bagaimana cara kamu menjelaskan? Adikku baru saja menelponku Grup Lin kalian telah diakusisi? Jiksia Grup Lin kami Didirikan aku bersama ibumu Pada waktu itu Di dalam sini Setengahnya adalah kerja keras ibumu Kamu sekarang bisa-bisanya bersekongkol Dengan orang luar Datang dan mengakui sisi perusahaan keluargamu Sendirikan Sekarang kamu baru memikirkan Perusahaan ini ada setengahnya Usaha ibu saya oke Jika tidak ini perusahaan Lin diakuisisi juga boleh Kalau gitu kamu kembalikan Saham ibuku kepadaku Saya bisa mempertimbangkan Untuk melepaskanmu Kamu Sudah bilang begitu Aku juga tidak akan berkomentar lagi Hari ini juga keburu untuk membuat kontrak Besok datanglah ke rumah Dan kita tanda tangan secara langsung Baik itu sudah disepakati Ayo kita pergi Kamu bilang grup huo hari ini Tiba-tiba ingin mengakui sisi grup Lin Apa yang sebenarnya terjadi Aku mendengar sekretaris SU bilang Mereka ingin memukul grup Lin Dengan keras Aku hanya mengambil kesempatan ini Menakuti mereka Tapi Jika aku menanda tangani kontraknya besok Grup huo masih ingin mengakui sisi Lin Apa yang harus aku lakukan Ini hanyalah latihan Besok seharusnya tidak akan mengakui sisi Namanya perusahaan besar Pasti akan ada beberapa Perilaku aneh Tidak usah khawatir CEO huo ini Sangat mudah mengubah emosi Benar-benar orang sakit jiwa Dia seharusnya ada pikiran sendiri Ini cukup bagus Kalau begitu tonton ini saja Maksudmu Biarkan aku tidur dengan Lin Jiks ya Aduh Zee An Kamu pikirlah Kamu menikahinya terlebih dahulu Setelah menikah Selama dia meninggal Lalu sahamnya Bukankah menjadi milikmu Ketika saatnya tiba Kita masih bisa menikah Ini disebut dengan Melempar kail panjang Untuk menangkap ikan besar Cing-cing Memang kamu yang pintar Sini Jiks ya Minumlah secangkir teh Untuk menghilangkan dahaga Tolong jangan Teh yang kamu berikan Aku tidak berani minum Bagaimana jika ada sesuatu disana Aku bukannya akan mampus Karena kamu telah mengetahuinya Kamu tidak ingin minum juga Harus meminumnya Apa yang mau kalian lakukan Lepaskan aku 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 kenapa merasa Begitu kepanasan Zee Syah Kamu akan merasa Lebih panas sebentar lagi Lepaskan aku Lin Jiks ya Kamu membiarkan tunanganmu Tidur denganku Apakah kamu tidak merasa Jijik dengan dirimu sendiri Dibandingkan dengan Dibandingkan dengan 50% saham Hal kecil seperti ini Tidak ada artinya Jika kamu bersedia Mengorbankan anak Barulah kamu bisa Menangkap serigala Luangkan waktu kalian Dan nikmatilah Aku tidak akan mengganggu Kamu Lepaskan aku Lin Jiks ya Aku beritahu kamu Bahkan jika kamu Berteriak sampai Tenggorokanmu patah Tidak akan ada yang datang Untuk menyelamatkanmu Lepaskan aku Lepaskan aku Jangan Lepaskan aku Link fake Kakak jangan takut Aku telah tiba Kamu ke sini Kamu ke sini Saudari kamu diberi obat Jika kamu tidak ke sini Seumur hidup ini Jangan pernah berpikir Untuk naik ke tempat tidurku lagi Kakak aku benar-benar bolehkah? Iya Kakak aku benar-benar boleh berpikir Kakak Bagaimana perasaanmu? Masih terasa panas? Kamu ke sini Jika kamu tidak ke sini Seumur hidup ini Jangan pernah berpikir Untuk naik ke tempat tidurku lagi Linjiksia Apa saja kata-kata garang Yang kamu ucapkan semalam Dia hanyalah adik lelaki Yang lebih muda 8 tahun darimu Apakah kamu masih merasa tidak nyaman? Bagaimana kalau kita melakukannya lagi? Bagaimana kalau kita melakukannya lagi? Berhenti! Aku sudah baik sampai tidak bisa menjadi lebih baik Benarkah? Aku tidak percaya aku perlu memeriksanya sendiri Keluar dari sini Ada apa kakak? Apa yang harus aku lakukan? Aku masih tidak bisa mendapatkan kembali Saham milik ibuku Jika hari ini berlalu Mereka menemukan Grup huo ingin mengakui sisi Hanyalah sebuah latihan Aku makin tidak punya peluang Optimis sedikit Mungkin itu bukan latihan Dan akan segera mengakui sisinya Tetapi Jika ibuku masih di sini Dia tentu juga tidak menginginkan Gruplin diakui sisi Lebih baik jika Tidak diakui sisi Aku harus mengandalkan usaha sendiri Secara jujur Mendapatkan kembali saham ibuku Kamu pasti bisa melakukannya Kakak Aku dengar Grup huo akan menjadi tuan rumah Kompetisi desain perhiasan Saat itu kamu bisa menunjukkan dirimu sendiri Dengan identitas desainer misterius terkenal di Tiongkok Charles Persiapan untuk merebut kembali perusahaan Di masa depan Aku memang benar Charles Tapi belum tentu Grup huo pasti akan mengirimkan kepadaku Surat undangan Kakak Percaya dirilah mungkin Kami bahkan belum menghabiskan semangkuk nasi kami Mereka akan mengirimkan undangan Bagaimana mungkin? Ya Tuhan Huo Lingfei Apakah mulutmu sudah diberkati? Grup huo benar-benar mengirim aku Surat undangan Bagaimana? Aku bilang kakak begitu hebat Pasti bisa berasa Di panggung yang lebih besar Bersinar dan memancarkan energi Sungguh bagus Jika ingin mengungkapkan identitas Kalau begitu aku sekarang akan memberikan Panggilan ke toko perhiasan Mengambil mahkota yang disimpan oleh ibuku Perhiasan di toko kalian Kalau warnanya terlalu cerah Pasti terlalu sederhana Apakah tidak ada yang bisa Membuatku tertarik? Nonalin Semua ini adalah semua Perhiasan yang ada di toko kami Apakah kalian tidak tahu Saya akan berpartisipasi Kompetisi desain perhiasan Hanya segini Bagaimana layak untuk dipakai Untuk acara sepenting ini? Di toko kalian Jelas-jelas memiliki Mahkota yang sangat indah Kenapa kamu berbohong bilang tidak ada? Saya ingin yang ini Tapi mahkota ini Adalah yang disimpan Putri dari grup Lin Di sini Sepertinya dipanggil Jiksi ya Dia juga pantas Apakah kalian tahu Dia telah dipecat oleh grup Lin Dia hanyalah bintang sial Yang diusir oleh keluarga Lin Ada satu nona kaya Yaitu aku Ini Bukan hanya yang ini Bungkus semua mahkota Yang ada di toko ini untukku Saya ingin semuanya Oke nona Lin Aku akan membungkusnya Untukmu sekarang Halo Aku ingin mengambil kembali mahkota Yang disimpan ibuku disini Nona Lin Mahkota itu telah diambil Oleh nona Lin Jiking Apa? Itu adalah mahkotaku Atas dasar apa Kamu membiarkan orang lain mengambilnya? Saya pikir kalian adalah kakak beradik Dia bilang akan mengambilnya Dan membawanya kepadamu Ibuku hanya melahirkanku satu anak Mahkota itu milikku Toko kalian seperti ini Menyimpan barang-barang tamu Kah Sekarang sudah terlambat Cepat carikan saya sesuatu yang baru Nanti saya akan mencari manajer kalian Untuk mempertanggungjawabkan Peebuatanmu Tetapi Nona Lin Jiking Sudah membeli semua mahkota Di toko ini Apa? Bagaimana ini? Sekarang sudah terlambat Jangan khawatir Aku punya ide Sepuluh menit Bawa semua mahkota antik Yang berharga di rumah Kirimkan ke toko perhiasan Astaga Apa aku tidak salah lihat Mahkota ini Adalah mahkota dari luar negeri Yang dikenakan oleh ratu kerajaan Bukankah mahkota yang disebut Hati Laut Katanya Dibeli oleh grup Huo Seharga 200 juta Saya tidak menyangka Di kehidupanku Ternyata bisa Melihat hati laut Dengan mataku sendiri Nah ini sebenarnya adalah hati laut Bagaimana kamu mendapatkan Hati laut Bagaimana mungkin Aku punya teman Profesional dalam membuat produk Imitasi berkualitas tinggi Aku yang menyewanya dari dia Sewaan Imitasi berkualitas tinggi Ini tidak mungkin Tidak mungkin saya salah lihat Saya telah membacanya di sebuah buku Lebih dari 100 kali ini Ini pasti produk asli Membaca buku bajakan Jangan berteriak begitu keras Aku sudah bilang Ini adalah replika berkualitas tinggi Saya menghabiskan 300 yuan Untuk membeli buku itu Bagaimana mungkin adalah bajakan Orang-orang kaya ini Ingin melakukan Trik untuk membujuk pacar apa lagi Sekarang masalah mahkota telah selesai Kalau begitu ayo kita berangkat Terima telepon Kamu sebaiknya memiliki sesuatu yang penting Untuk dikatakan Maaf si Yohua Tapi pagi ini ada kontrak Dengan keluarga kerajaan Eropa Anda harus datang Dan tanda tangan sendiri Saya mengerti Kakak Aku punya teman sekelas Ingin melihat tesis kelulusan aku Aku akan menunjukkannya padanya Baik Kalau gitu cepat pergilah Aku akan menunggumu Di tempat tersebut Tunggu aku Aku akan segera kembali Jik King Mahkota di kepalamu Sangat cantik Sangat cocok dengan gaun kamu Sungguh-sungguh seperti prinses Jik King kami Memang awalnya adalah seorang prinses Sekilas sudah kelihatan Bahwa mahkota ini Memiliki nilai yang tinggi Pasti menghabiskan banyak uang ya Tidak ada biaya apapun Ini adalah mahkota Yang telah ditinggalkan oleh ibunya Untuk Lin Jiksia Dia tidak layak memakai Mahkota yang sangat berharga Tentu saja lebih cocok untuk aku Pakai Betul Lin Jiksia Anak yang tidak punya ibu itu Mana pantas memakai mahkota seberharga itu Lin Jiksia Bukankah dia telah dipecar oleh grup Lin Paman Lin Hampir tidak ingin mengenalinya sebagai putrinya Hanya Jik King kita Barulah putri satu-satunya keluarga Lin Yang sah dan pantas Memang benar berkata seperti itu Tapi aku tidak bisa hanya Melihat dia Terpaksa jatuh sampai harus mengemis pada saat itu Aku pasti masih akan Beri dia sedikit makanan Memang Jik King Kitalah yang baik hati Betul Betul Wow wanita dari keluarga terhormat mana ini Sangat cantik Astaga Astaga Mahkota di kepalanya Bukannya hati laut Astaga Ini benar-benar hati laut Bandingkan dengan mahkota di kepala Jik King Mahkota Jik King Terlihat menjadi lebih suram Wanita cantik ini terlihat sangat familiar Seperti Lin Jiksia Dia adalah Lin Jiksia Lin Jiksia Bagaimana bisa Kenakan hati laut Itu pasti pasu Anjing baik tidak menghalangi jalan Kamu Lin Jiksia Mengapa kamu bisa disini Tahukah kamu acara apa ini Kompetisi desain Kenapa Sudah tahu Kamu masih berani datang Ini diselenggarakan oleh grup Huo Kompetisi desain perhiasan Terbaik di dunia Yang datang kesini untuk berpartisipasi Semuanya adalah para ahli Di bidang perhiasan Dan para elit dari berbagai kalangan Kamu hanyalah Bintang sial yang telah diusir Juga pantas datang kesini Bintang sial memang membawa kesialan Bisa-bisanya Memakai hati laut yang palsu Benar-benar tidak tahu malu Aku mendengar BBCO Huo Akan segera sampai kamu berada di wilayah grup Huo Memakai imitasi kualitas tinggi Koleksi perhiasan keluarga Huo Menurutmu jika BBCO Huo melihatnya Apakah akan mengelupas lapisan kulit kamu Sangat tidak disangka Dia sebenarnya adalah orang seperti itu Mampuslah Bagaimana bisa aku melupakan hal ini Bagaimana kamu tahu Kalau yang saya pakai bukan yang asli Bagaimanapun Kamu juga belum pernah melihat yang asli Sudah seperti ini Kamu masih saja menyaut Tunggu sampai waktu Bibi Tuan Huo ada di sini Aku lihat kamu akan bagaimana Nona Huo tiba Anda adalah Bibi Tuan Huo Nona Huo ya Datanglah dan hakim dia Wanita ini bisa-bisanya berani berada Di wilayah grup Huo Memakai imitasi hati laut Nona Huo Kirim seseorang untuk cepat menangkapnya Ini bukanlah imitasi kualitas tinggi Inilah yang barang koleksi asli Hati laut milik keluarga ku Apakah anda salah melihatnya? Dia adalah karyawan yang Dipecat oleh grup Lin Bagaimana mungkin Memakai barang asli keluarga Huo? Tidak mungkin salah Inilah hati laut Yang asli Setelah produk asli difoto oleh keluarga Huo Yang tadinya batu permata putih Diganti dengan batu safir Saya tidak akan pernah salah lihat Astaga itu adalah safir asli Tapi bagaimana dia bisa memakai hati laut yang asli? Jujurlah Kamu dari mana Mendapatkan mahkota ini? Dia jelas-jelas seharusnya ada Di berangkas keluarga Huo Bagaimana bisa ada di kepalamu? Huo Lingfei Orang ini Dari mana dia menemukan toko imitasi berkualitas tinggi? Kenapa bisa sampai se-detail? Itu menirunya Aku Ini mahkota yang kuswe ya Sewaan Aku ingin tahu Di mana bisa menyewa Mahkota kerajaan bernilai 200 juta? Linziks ya Aku lihat kamu jelas-jelas mencurinya Ketika kamu masih kecil Suka sekali mencuri pakaian ku Kamu terbiasa mencuri ya Linzikin Berhenti memfitnahku Aku sejak kapan mencuri barangmu? Nona Huo Jangan bicara omong kosong dengannya Kita akan langsung mengambil Mahkota di kepalanya Dan mengembalikannya kepadamu Benar Langsung saja ambil dan lepaskan Saya lihat siapa yang berani Kamu seorang pencuri kecil Untuk apa bersikap sok-sokan di sini? Zikin Cepat ke sini dan lepas mahkotanya Lepaskan aku Apa yang sedang kamu lakukan? Kakak Gimana kabarmu? Apakah ada yang terluka? Aku baik-baik saja Link Telepon Halo? Apa? Oke saya akan segera datang Bukankah katanya CEO Huo telah tiba? Kenapa datang si pria penghibur? Pria penghibur? Kalian belum tahu kan Orang ini Adalah pria tampang modal Yang dipelihara Linzisya Katanya dia anak magang di perusahaan Sebenarnya Hanyalah Orang bilang Wanita di usia 30 tahun Seperti serigala dan harimau Linzisya Kamu sudah seumuran ini Memilihara lelaki kecil Tidak takut menguras habis tenaga orang lain Linzisya Biasanya berpura-pura Seperti gadis yang murni dan polos Tidak sangka Secara pribadi Ternyata begitu haus ya Grup Huo Kapan memperbolehkan Orang yang bermulut kotor Hadir di acara Seseorang datang Usir kedua orang yang berani Berkata tidak sopan ini Sekretaris Xu Mereka berdua Hanya mengatakan Beberapa kebenaran saja Usir saja mereka Kalau begitu Linzisya Mencuri perhiasan keluarga Huo Karakter seperti ini Tidak pantas Untuk mengikuti kompetisi desain Siapa bilang Saya disini untuk berkompetisi Kamu disini Bukan untuk bersaing Kalau gitu Kamu seharusnya cepat keluar Saya Datang untuk Menjadi juri Apa? Kamu menjadi juri Terakhir kali Kamu berpura-pura Menjadi Desainer Charles Aku belum selesai Hitung kesalahanmu Hari ini Masih membual Bilang kamu disini Untuk menjadi juri Linzisya Apakah kamu tahu Apa arti dari Kompetisi desain perhiasan Hari ini Kompetisi ini adalah Yang paling bergensi Di seluruh dunia Tidak ada yang menyainginya Juri yang hadir disini Semuanya adalah Desainer senior Yang telah memenangkan Banyak penghargaan Di kompetisi internasional Kamu hanya seorang Pembawa sial Yang diusir oleh grup Lin Kamu juga berani Mengatakan kamu datang Untuk menjadi juri Kuliat kamu sudah Benar-benar gila Para juri yang datang kesini Mereka semua memiliki Surat undangan Apakah kamu punya Siapa bilang Saya tidak punya Surat undangan Lihatlah dengan jelas Di sana tertulis Charles Beraninya kamu Memalsukan undangan Sekretaris Shue Segera tangkap Dia dan laki Tampang modal Di sebelahnya Undangan ini Mereka pasti telah Memalsukannya bersama-sama Nona Lin Aku melihat kamu adalah Kontestan hari ini Aku tidak mengusirmu Jika Kamu berani melontarkan Perkataan yang menyinggung Nona Charles Juri tamu istimewa Grup HUO kami Maka saya harus Membatalkan Kualifikasi kamu Maksudmu Dia adalah Charles Apa yang baru saja Aku lakukan Ternyata berbicara Dengan kasar Di depan Charles Aku juga Maaf Ziksia Aku tidak tahu Kamu adalah Desainer terkenal Charles Nona Ziksia Anda bijaksana Tidak akan mempermasalahkan Kesalahan orang kecil Seperti saya Kami tidak tahu Anda Secara khusus Di undang grup HUO Nona Charles Kalau begitu Anda Mengenakan mahkota Milik keluarga HUO Tentu saja Sangat pantas untukmu Kalian Cukup Saya tidak ingin Berada di Kompetisi desain perhiasan Membuat keributan Apapun Kalian Beberapa Tolong jaga Ucapan kalian Kedepannya Ayo kita pergi Nona Lin Disitu adalah Kursi juri Kamu seharusnya Pergi ke kursi peserta Selanjutnya Gambar desain yang Akan kita pertunjukkan Dibuat oleh Kontestan terakhir kami Nona Lin Jiking Selanjutnya Mari kita undang Nona Lin Jiking Desain ini Sangat sempurna Iya Hanya karya desainer Charles Bisa menekannya Lin Jiksia Bahkan jika kamu adalah Charles yang asli Bisa Bagaimana Pusat perhatian semua orang Masih ada di akut Berikutnya Mohon para juri Untuk memberikan skor kalian Nah Nona Charles Apakah Anda serius Dengan skor 0 ini Tentu saja Saya serius Karena pekerjaan ini Sepenuhnya menjiplak Karya desainer luar negeri Anda Lupe Fertil Lin Jiksia Kamu menyalahgunakan Kekuasaan Sepenuhnya Demi dendam pribadi Untuk menodai reputasiku Aku tidak mengenal Sama sekali Siapa itu Anda Lu Desainer macam apa Anda Lupe Fertil Tahun lalu Baru saja mendapatkan Penghargaan pendatang Baru kompetisi Perhiasan Eropa Semuanya disini Pernah mendengar nama ini Kamu adalah seorang Desainer perhiasan Kenapa bisa belum pernah Mendengarnya Betul Dia seorang desainer Perhiasan Bagaimana mungkin Kamu tidak memperhatikan Kompetisi internasional Sekalipun ada orang Seperti itu Tapi kamu juga Tidak punya bukti Untuk membuktikan Aku menjiplak dia Saya tidak punya bukti Tapi Kamu punya Jangan-jangan Kamu mengira Simbol di tengah Karya seni ini Hanyalah sebuah Aksesoris Ku beritahu kamu Itu adalah Watermark Tanda tangan khas Desainer tersebut Astaga Dia beraninya Dalam kompetisi Kelas atas Meniru karya Orang lain Seperti ini Perilaku Seperti ini Sungguh Perilaku Yang sangat buruk Betul Kulihat Seseorang Dengan perilaku Buruk Seperti dia Seharusnya Diboykot Oleh seluruh Industri Betul Perbuatan dia Seperti ini Sangat memalukan Negara kita Di tingkat Internasional Aku tidak Menjiplak Aku hanya Mengambil Inspirasi Sekadar Penghormatan Untukku Sekadar Penghormatan Untukku Aku hormat Kepada si Anda lupa Fertil Menyebut Namanya saja Tidak bisa Kamu beri Penghormatan Ke siapa Lin Jiking ini Aku sudah lama Mendengar Ada rumor Bahwa dia Menjiplak Orang lain Tidak sangka Dia akan Setidak tahu Malu itu Beraninya Disini Menjiplak Aku juga Aku juga pernah Mendengarnya Sebelumnya Dia mengandalkan Uang keluarganya Menutup Banyak rumor Plagiarisme Sekarang Bagus Grup Huo Tidak Memanjakannya Kudengar Charles Dan dia Adalah Saudara Kandung Astaga Lahir Dari Satu Orang Tua Kenapa Satunya Di Langit Satunya Di Tanah Eh Tidak Boleh Sembarang Omong Charles Dan dia Bukan Satu Ibu Ibu Lin Jiking Adalah Seorang Simpanan Sejak Kecil Sudah Menindas Charles Lin Jixia Ini Semua Salahmu Pembawa Sial Aku Akan Mencekikmu Sampai Mati Penjaga Keamanan Tidak Mau Bertobat Saya Nyatakan Grup Huo Mulai Hari Ini Akan Memboykot Lin Jiking Semua Perusahaan Yang Bekerja Sama Dengan Grup Huo Mulai Dari Hari Ini Tidak Diperbolehkan Untuk Ada Hubungan Apapun Dengannya Jixia Aku Tidak Akan Melepaskan Tunggu Saja Menyuruh Dia Menungguku Kabur Kemana Dia Lin Jiksia Kamu Telah Merusak Reputasiku Pasti Sangat Puas Kan Lin Jiking Orang Yang Merusak Reputasimu Adalah Dirimu Sendiri Jika Otakmu Tidak Waras Ya Minum Obat Jangan Disini Membuat Onar Kamu Wanita Berumur Yang Sudah Tersisa Ini Pasti Tidak Ada Pria Yang Tahan Dengan Mu Sebaiknya Kau Jaga Pria Penghibur Baik Baik Jangan Biarkan Dia Bosan Padamu Dan Mencampakkan Mu Suatu Hari Nanti Temukan Wanita Yang Lebih Kaya Darimu Tutup Mulut Yang Bau Urusanku Tidak Usah Kamu Ikut Campur Adapun Kamu Kamu Sengaja Menelepon Seseorang Untuk Menyingkirkan Aku Apa Artinya Apa Hubungan Wanita Itu Dengan Mu Bibi Namanya Lin Jiksi Bukan Wanita Itu Dialah Yang Aku Cari Sepanjang Hidupku Penyelamat Hidupku Sembarangan Dia Delapan Tahun Lebih Tua Darimu Iya Bukankah Itu Bibi CEO Huo Mengapa Lingfei Bersamanya Lingfei Kenapa Keliatannya Sangat Akrab Dengan Bibi Berumur sisaan Sepertimu Pasti Tidak Ada Pria Yang Tahan Dengan Mu Sebaiknya Kau Jaga Pria Pengibur Baik Baik Jangan Biarkan Dia Bosan Dan Mencampak Suatu Hari Nanti Temukan Wanita Yang Lebih Kaya Darimu Awalnya Berpikir Kalau Aku Memberinya Sebuah Pekerjaan Magang Dia Bisa Dengan Jujur Bekerja Paruh Waktu Tidak Disangka Dia Berasal Dari keluarga Seperti keluarga Lin Keluarga Lin Entah Niat Buruk Apa Yang Dimilikinya Di matanya Aku Hanyalah Seorang Mahasiswa Yang Diusir Oleh Pemilik Rumah Dari Kecil Hingga Dewasa Semua Orang Yang Mendekatiku Semua Karena Aku Pewaris Grup Huo Hanya Yang Tulus Baik Padaku Belum Lagi Delapan Tahun Lebih Tua Meskipun Delapan Belas Tahun Lebih Tua Dariku Aku Tetap Menginginkannya Kamu Kehidupan Cintaku Kamu Tidak Usah Khawatir Dan Juga Dia Tidak Tahu Identitasku Kamu Jangan Sampai Keceplosan Aneh Mengapa Kakak Tidak Menjawab Panggilanku Apa Kamu Ada Lihat Ziksia Saya Meneleponnya Tetapi Tidak Ada Yang Menjawab Kami Sepakat Untuk Bertemu Di Luar Nona Lin Dia Baru Saja Lewat Ke Ini Apakah Anda Tidak Melihatnya Nona Lin Maaf Tiba-tiba Meneleponmu Kesini Aku Tidak Tahu Kamu Terhadap Huo Lingfei Sudah Kenal Seberapa Dalam Ah Nona Huo Tidak Perlu Bertele Tele Jika Ada Yang Ingin Kamu Katakan Katakan Saja 10 Juta Tinggalkan Huo Lingfei Nona Huo Saya Ingin Bertanya Kamu Sekarang Dengan Status Apa Memintaku Untuk Memutuskan Pacarku Pacar Tidak Benar Sejauh Yang Saya Tahu Dia Hanyalah Yang Kamu Pelihara Model Pria Kan Nona Nona Dengan Kaka 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 Adik Dengan Dik Dikritik Orang Lain Saudara Jauh Saya Tidak Menyangka Lingkaran Mu Masih Populer Bermain Cosplay Apaan Cosplay Apa Apa Yang Kamu Bicarakan Masih Berpura-pura Saya Telah Melihat Semuanya Dengan Kepala Mata Saya Sendiri Kamu Telah Melihat Semuanya Ambil 10 Juta Siapa Yang Kamu Hina Aku Beritahu Kamu Biarkan Huo Lingfei Beritahu Saya Sendiri Bahkan Memutuskanku Masih Butuh Seseorang Untuk Memberitahuku Pria Macam Apa Dia Bukankah Kamu Bilang Wanita Itu Tidak Tau Identitas Kamu Bibi Apa Maksudmu Tidak Heran Dia Tidak Tertarik Dengan 10 Juta Yang Aku Kasih Ternyata Dia Sejak Lama Sudah Mengetahui Identitas Sebagai CEO Grup Huo Apa Kamu Dia Menolakku Dia Juga Mengatakan Kamu Harus Secara Pribadi Mengatakannya Jika Kulihat Dia Tau Setelah Menikah Denganmu Ada Puluhan Juta Yang Harus Dibelanjakan Itu Sebabnya Dia Seperti Itu Bibi Kamu Mencelakaiku Apa Artinya Ini Kemungkinan Tidak Tau Bentuk Durian Seperti Apa Yang Berlutut Memiliki Arti Yang Berbeda Kejutan Kakak Turunlah Kamu Kakak Aku bisa Menjelaskannya Kakak Kakak Pergilah Ayah Cepat 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 Satu Lagi Datang Bertindak Berdasarkan Keadaan Tidak Mungkin Menabrak Orang Tuhan Apakah Kamu Baik-baik Saja Apa Yang Terjadi Bagaimana Kamu Mengemudikan Mobil Hari Ini Menabrak Ayahku Tidak Kasih Dari 8 Sampai 10 Seribu Kamu Tidak Bisa Turun Ke Tanah Ini Namanya Pemerasan Mobilku Sama Sekali Tidak Menyetuh Kalian Kenapa Kamu Menebrak Orang Masih Ingin Kabur Benar Di siang Hari Bolong Datanglah Orang Dan Lihat Orang Ini Menabrak Orang Masih Tidak Mengakuinya Dia Masih Ingin Kabur Kamu Bilang Siapa Yang Memeras Uang Jelas Wanita Ini Menabrak Ayahku Kamu Siapa Aku Menyarankan Kamu Untuk Tidak Ikut Campur Urusan Orang Kamu Bisa Bisa Bisanya Memanfaatkanku Mengapa Kakimu Tiba-tiba Membaik Ayah Aku beritahu Kamu Aku baru saja Menelepon Polisi Ada CCTV Di pinggir Jalan Sebagai Bukti Kalian Berdua Memeras Uang Siap-siaplah Masuk Penjara Kakak Mereka 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 Berdua Adalah Pelanggar Lama Orang Kakak Tolonglah Berbaik Hati Biarkan Aku Masuk Apa Hubungan Kamu Dan No Nah Dari Grup Huo Jangan Dengarkan Omong Kosongnya Aku Tidak Ada Hubungannya Dengan Dia Dia Tidak Berkata Seperti Itu Kakak Biarkan Aku Masuk Kedalam Mobil Aku Akan Masuk Ke Mobil Dan Menjelaskan Kepadamu Kakak Kakak Hujan Begitu Deras Sudahlah Kembali Dan Jemput Dia Itu Adalah Mobil CEO Grup Huo Kakak Kamu Tidak Membawaku Pergi Hari Ini Aku Kena Flu Dengarkan Suara Sengau Ku Apa Yang Salah Nona Huo Bukankah Menjemputmu Secara Langsung Masih Berpura-pura Aku Sudah Melihat Semuanya Kamu Masuk Ke Mobil CEO Apakah Identitasku Sudah Ketahuan Aku Benar-benar Meremehkanmu Tidak Disangka Kamu Bisa-bisanya Membuat Nona Huo Dari Grup Huo Datang Untuk Menjemputmu Menggunakan Mobil Pribadi Tunggu Ini Artinya Sepertinya Aku Belum Terbongkar Identitasku Jadi Kakak Kamu Kembali Di Tengah Jalan Untuk Menjemputku Ku Aku Hanya Takut Kamu Kehujanan Akan Menunda Pekerjaan Aku Tau Di Hati Kakak Masih Ada Aku Kakak Memang Paling Baik Kepadaku Kakak Aku Benar-benar Kena flu Kamu Antaraku Pulang Aku Beberapa Hari Ini Tidur Tidak Ada Kakak Tidak Bisa Tidur Dengan Nyenyak Sudahlah Berhenti Bertingkah Seperti Bayi Kalau Begitu Ayo Kita Pulang Baik Kakak Kamu Baik Sekali Di Dunia Ini Mana Ada Yang Seperti Kakak Orang Sesempurna Ini Kakak Diam Kakak Bukankah Kita Akan Pulang Mengapa Kamu Membawaku Ke rumah Sakit Karena Kamu Sudang Terkena Flu Berat Mana Mungkin Kakak Akan Tega Dan Tidak Akan Membawamu Ke rumah Sakit Pesanan Telah Dilakukan Kamu Menginap Di Sini Semalam Kakak Sebenarnya Aku Tidak Flu Kakak Aku Merasa Sangat Tidak Nyaman Aku Tidak 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 Mau Memperhatikanku Tapi Aku Tidak Tidak Bisa Hidup Tanpa Kakak Aku Sangat Mencintai Kakak Eh Tuan Tuan Ada Apa Denganmu Apakah Anda Baik-baik Saja Tuan Halo Apakah Kamu Teman Dari Tuan Huo Teman Anda Ada Di Bar Kami Mabuk Mohon Anda Datang Dan Menjemput Terima Kasih Ini Tip Kamu Terima Terima kasih pria tampan. Kedepannya masalah seperti ini. Jangan lupa memanggilku. Baik. Lingfei, Lingfei, bangun. Lingfei. Kakak, kamu akhirnya mau datang menjemputku. Aku pikir kamu tidak menginginkanku lagi. Nurut, aku akan mengantarmu pulang. Um. Sini. Jangan ribut. Aku akan menuangkanmu teh penawar mabuk. Kakak, aku sebenarnya membuat kesalahan apa? Membuatmu begitu marah. Soal kamu di belakangku diam-diam mengambil pelanggan, aku sudah tahu semuanya. Aku sejak kapan diam-diam mengambil pelanggan? Bagus ya kamu. Beraninya pura-pura mabuk menipuku? Aku, aku sudah tahu salah. Kamu nanti saja menghukumku soal aku pura-pura mabuk. Tapi kamu kasih tahu aku. Sejak kapan aku di belakangmu menarik pelanggan? Hari itu, DI kompetisi desain perhiasan di koridor belakang panggung kamu dan Nona Huo dari grup Huo itu tarik-menarik. Sekilas bisa dilihat hubungan kalian tidak biasa. Kamu masih berbohong. Beritahu aku, kalian berdua sama sekali tidak akrab. Kamu lihat bagaimana? Tidak bisa berbicara kan? Tidak hanya itu. Dia bahkan mencariku, bilang mau kasih aku 10 juta agar aku meninggalkanmu. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah saudara jauhmu. Bercanda macam apa itu? Bermain peran sampai melibatkanku. Bukan seperti itu. Itu Nona Huo, dia. Dia memiliki gangguan delusi. Maaf ya, bibi. Gangguan delusi? Betul. Aku mendengar sekretaris Chu berkata, dia sering mencari pria muda sebagai keponakan jauhnya. Dia bahkan mencari pacar anak mudanya dan menyuruh mereka memutuskannya. Lalu kenapa dia melakukan itu? Siapa yang tahu? Ku dengar, sepertinya itu karena CEO Huo tidak nurut padanya. Jadi dia ingin mencari seseorang, keponakan yang patuh. Ini terlalu menyeramkan. Wanita yang suka mengontrol seperti itu, kalau diganti aku, aku juga tidak akan mendengarkannya. Kalau begitu dilihat seperti ini, CEO Huo ini juga cukup kasihan. Siapa bilang tidak? Kakak, jangan kasihan pada CEO Huo. Mohon kasihanilah aku. Aku telah ditinggalkan olehmu selama 2 hingga 3 hari. Kamu bahkan tidak tahu, hati kecilku yang rapuh ini mendapat begitu banyak penderitaan. Jika saja aku tidak menangis dan memohon padamu hari ini, aku masih tidak tahu kapan bisa membersihkan namaku dari tuduhan ini. Sudah, aku minta maaf. Hal ini, aku yang salah, tidak mengerti situasinya, langsung menyalahkanmu. Maka aku tidak akan seperti ini lagi. Aku akan mengkompensasimu. Kalau gitu kakak akan bagaimana mengkompensasiku? Kakak, kamu cium di salah tempat. Cepatlah angkat. Cufu, jika kamu hari ini telepon saya bukan karena alasan grup Huo, akan bangkrut, kamu akan mampus. CEO Huo, saya ingin memberitahumu, restoran yang Anda minta untuk saya pesan, saya sudah memesannya. Aku mengerti. Bonus kamu akan dipotong bulan ini? Apa ada? Tidak ada apa-apa. Bukankah ulang tahunmu akan segera tiba? Aku memesan restoran untukmu, untuk merayakanmu. Kamu seorang anak magang, tidak ada uang. Lebih baik tidak usah boros. Biarkan aku mentraktirmu. Tidak apa-apa, aku masih memiliki beasiswa. Mengeluarkan duit untukmu adalah kerhormatanku. Kamu baik sekali. Restoran kami hari ini akan datang orang besar, kalian. Dengan semangat yang penuh, sambutlah tamu terhormat ini. Baik. Nonalinkan, selamat datang. Pesta ulang tahun sudah disiapkan untuk Anda. Ze'an, ternyata kamu menyiapkan untukku. Pesta ulang tahun. Tapi bukankah ulang tahun ke minggu depan? Mengapa kamu menyiapkannya untukku sekarang? Aku tidak memesan pesta ulang tahun. Apakah restorannya membuat kesalahan dan mengadakan pesta ulang tahun? Oh, bukankah kamu bilang ulang tahunmu minggu depan? Kita berdua akan menghabiskan waktu di rumah. Hari ini aku berpikir, untuk lebih awal menjalani, dunia berdua... Ze'an, kamu baik sekali. Lin Jiksia, apa yang kamu lakukan di sini? Eh, Lin Jiking, kamu belum pergi ke rumah sakit untuk memeriksa otak ya? Datang ke restoran, kalau bukan untuk makan. Untuk apa datang ke sini? Halo, teman saya membuat reservasi pesta ulang tahun untuk saya, yang tertulis adalah Nonalinkan. Maksudmu kamu adalah Nonalinkan? Iya, apa yang salah? Tetapi, jelas-jelas orang ini yang memesan pesta ulang tahun Nonalinkan? Maksudmu Lin Jiking, dia juga memesan pesta ulang tahun. Biarku perbaiki, bukan juga hari ini restoran, hanya ada satu pesta ulang tahun, itu milikku. Apakah kamu bercanda? Pesta ulang tahun ini jelas-jelas dipesan oleh saya. Lin Jiksia, apakah kamu tidak tahu malu? Bahkan pesta ulang tahun pun mau berebut denganku? Kalian bahkan tidak ingin mengonfirmasi identitas tamu. Jelas-jelas orang yang melakukan reservasi, bukan Lin Jiking. Kami hanya tahu dia adalah nona dari keluarga Lin. Kalian berdua? Apakah kamu mendengarnya? Katanya nona grup Lin yang merayakan ulang tahun, kamu seorang karyawan yang dipecat oleh grup Lin. Hanya seperti anjing kehilangan rumah, apakah juga layak menjadi nona dari grup Lin? Aku juga tidak sudi menjadi nona dari grup Lin. Kalau begitu, kamu sebagai nona grup Lin. Yang mulia, bagaimana tega mencuri pesta ulang tahun ku? Kamu bilang, siapa pencuri? Manager, keluarkan wanita ini. Dari sini, karena kamu bukan nona grup Lin. Kalau begitu, silakan keluar, jangan tunda bisnis kami. Sebagai seorang manajer, bahkan identitas tamu, pun tidak tahu. Kulihat, kamu tidak seharusnya menjadi manajer. Kamu harus pergi ke rumah sakit dulu. Kunjungi dokter. Mata. Seseorang datang. Usirlah wanita yang tidak masuk akal ini untukku. Halo, saya di sini. Untuk mengantarkan kue untuk pesta ulang tahun, tolong resepsionis menandatanganinya. Apakah kamu melihatnya? Nama ini mengapalin, Ziks, ya? Coba kulihat. An. Apa yang terjadi? Pesta ulang tahun ku? Mengapa kuenya ditulis? Nama Lin Jiks, ya? Z. An. Apa yang terjadi? Pesta ulang tahun ku? Mengapa kuenya ditulis? Nama Lin Jiks, ya? Apa masih perlu dikatakan? Itu pasti Lin Jiks, ya? Mencari toko kue untuk mengantarkan kue, biar semua orang berpikir, pesta ulang tahun ini untuknya. Lin Jiks, ya? Kamu sendiri yang mengarang tentang toko kue. Apakah kamu tidak merasa malu? Ambil kuemu dan enyahlah. Wanita ini ingin keluar sendiri atau haruskah saya meminta seseorang untuk mengusirmu? Wah, bagus ya kalian. Beraninya membuang kue yang dipesan pacarku. Masalah hari ini aku tidak akan melepasmu. Karena kalian tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Membuat onar baik. Kalau begitu, saya hanya bisa memanggil polisi. Biarkan penegak hukum yang menanganinya. Mengapa kamu tidak boleh memanggil polisi? Mengapa? Kamu merasa bersalah. Z. An. Kenapa kamu menghentikannya? Dia menelepon polisi. Kalau gitu biarkan dia lapor saja. Mari kita lihat siapa yang benar. Dan juga kamu. Tunggu sampai petugas penegak hukum tiba. Bersiap-siaplah untuk mengganti rugi. Mengganti rugi? Kami adalah restoran mewah di bawah naungan, grup Huo. Kamu punya nyali. Biarkan aparat penegak hukum yang mengambil keputusan. Coba saya lihat apakah kamu berani menyinggung keluarga Huo. Coba saya lihat apakah kamu berani menyinggung keluarga Huo. Hmm, mungkinkah Lingfei menelpon sekretaris Xu memesan atas nama CEO Huo. Tidak bisa. Kalau aku menelpon polisi, aku akan mengeksposnya. Karena ini adalah restoran grup Huo. Kalau begitu aku mempertimbangkan nama grup Huo selama kamu hari ini, meminta maaf kepada kuatku tidak akan memanggil polisi. Sudah tidak mau menelpon polisi? Apakah kamu merasa bersalah? Karena kamu tidak melapor. Aku yang lapor. Berikan aku ponselmu. Cing, cing. Kalau tidak, kita hari ini, lupakan saja. Namanya pesta ulang tahun, tidak perlu menempatkan diri. Sampai ke kantor polisi, lagi pula, tempat ini sudah dinajiskan oleh Lin Jiksia. Bagaimana kalau kita makan di tempat lain? Aku tidak mau. Atas dasar apa aku yang pergi? Jika ingin pergi, dialah yang seharusnya pergi. Jika ingin saya pergi, cepatlah meminta maaf kepada ku dan juga kembalikan uang itu kepada saya. Kamu sungguh-sungguh bersikap tidak masuk akal. Seseorang datang dan usir dia keluar. Saya lihat siapa yang berani. Maaf, kakak. Aku datang terlambat. Aku kira siapa? Ternyata hanyalah anak magang. Apa yang kamu lakukan di sini? Makan di sini sekali. Lebih dari gaji setahun kamu, seporsi apapun, saya bahkan dapat menutupi gaji bulanan Anda. Ini bukan tempat yang pantas kamu datangi. Seperti kamu. Seseorang yang berstatus rendah, hanya layak memakan. Makanan yang dipungut di tempat sampah. Masih tidak cepat enya. Orang yang harus pergi adalah kamu. Aku mereservasi pesta ulang tahun untuk kakakku. Mengapa aku yang harus pergi? Kamu yang mereservasi? Lin Ziksia. Sepertinya aku salah paham terhadapmu. Aku pikir kamu gila. Datang dan merebut pesta ulang tahun ku. Ternyata, kamu tertipu oleh pria tampang modal ini. Kamu seorang pria penghibur miskin. Tahukah kamu ini tempat apa? Meskipun kamu keluar dan menjual diri, kamu pasti belum pernah ke tempat semewah ini. Kata-kata kotor dan tidak senonoh, yang tidak pantas didengar, orang seperti itu. Bagaimana bisa membiarkan mereka masuk? Dari mana asal bocah cilik ini beraninya berbicara seperti itu padaku? Kamu dan wanita ini pasti bersekongkol, kan? Saya menasihati kamu, cepatlah keluar. Ini bukan tempat untukmu. Jangan mengotori wilayah restoranku. Mengusirku? Saya lihat kamu tidak ingin kerja lagi. Hubungi supervisor kamu. Saya ingin memecatmu. Kamu? Memecatku? SS-nya belum pernah mendengar. Lelucon selucu ini. Kamu berstatus apa? Kamu memecatku? Identitas ini sudah cukup, kan? Kamu mengeluarkan kartu mainan. Juga ingin membodohiku? Pelatihan staff sekarang seburuk ini. Bahkan tidak mengenali kartu hitam grup HUO. Kartu hitam? Kami hanya memiliki kartu emas dan perak di sini. Tidak pernah ada kartu hitam. Cepatlah pergi. Ambillah. Kulihat kamu bersih keras. Ingin aku sendiri yang turun tangan, ya? Apa yang terjadi? Supervisor, saya tidak tahu dari mana asalnya. Bocah kecil ini memegang kartu mainan dan berpura-pura bilang adalah kartu hitam. Saya sedang memberinya pelajaran. Ini. Dasar orang punya mata tapi tidak bisa melihat. Supervisor, kamu, kamu, mengapa kamu memukulku? Ini adalah kartu hitam. Level tertinggi milik grup HUO. Di dunia ini tidak sampai lima kartu. Orang yang memegang kartu hitam ini bisa bergerak dengan bebas. Di perusahaan HUO, kamu telah menyinggung. Tamu berharga kami. Saya salah, saya buta, tidak bisa mengenali orang besar, saya menyinggung pelanggan. Yang paling berharga kami, nonalin, nonalin, saya salah. Kalian adalah orang besar yang tidak akan mempermasalahkan orang kecil. Bisakah kamu mengampuniku? Bagaimana bisa saya urus? Saya hanyalah seorang karyawan yang dipecat dari grup list. Bagaimana saya ada kualifikasi untuk urus? Saya salah. Orang seperti ini yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah, tidak perlu menyimpannya. Saya nyatakan Anda dipecat. Baizaan, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Tolong jelaskan kepadaku. Bukan cing-cing. Aku benar-benar membuat reservasi. Aku benar-benar membuat reservasi. Aku pikir mereka mengupgrade makanan kita. Oke, kamu berbohong padaku. Benerkah kamu? Membuatku menyinggung orang yang tidak bisa kusinggung, aku akan membunuh kalian. Kalian masih bengong. Untuk apa? Usir mereka untukku. Orang-orang yang memalukan. Bagaimana kamu melakukannya? Aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Tamu terhormat, mohon maaf, tadi ada beberapa orang, Bud. Merusak kue ulang tahun Anda, ini adalah hadiah permintaan maaf toko kami. Semua biaya kalian berdua malam ini, semuanya gratis. Saya berharap kalian berdua menikmati hidangannya. Tinggalkan di sini saja. Terima kasih. Eh, Lingfei. Kenapa kamu punya kartu hitam itu? Kartu hitam semacam itu. Bukan hanya orang-orang dari grup Huo baru punya. Aku meminjamnya dari Shufeng. Oh, aku tahu. Sekretaris Ekshu memiliki status tinggi di grup Huo. Tetapi, apakah dia telah sampai posisi di mana dia bisa menikmati? Kartu hitam. Mungkin dia menggunakan kartu CEO Huo. Dia adalah sekretaris pribadi CEO Huo. Gunakan beberapa kartunya. Juga tidak apa-apa. Kalau begitu masalah malam ini membuat keributan besar. Jika ketahuan CEO Huo, apakah dia akan menyalahkan sekretaris Shuf? Oh tidak, akan kakak. Bagaimana CEO Huo bisa peduli dengan masalah sepele seperti itu? Kakak, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Tidak perlu khawatir tentang orang luar. Lihatlah aku. Untuk apa lihat kamu? Melihat kamu tampan ya? Memang aku tidak tampan? Um. Pertanyaan yang sangat jelas. Masih memikirkannya begitu lama. Aku takut menjawab terlalu cepat. Membuatmu arogan. Kakak, bagaimana aku bisa arogan? Ketika aku beneran menyukai seseorang. Merasa rendah diri saja. Sudah tidak sempat kakak. Aku selamanya tidak akan arogan. Kenapa kamu tiba-tiba mengatakan hal yang begitu menggelikan? Tidak peduli betapa menggelikan. Tidak dapat dijelaskan secara akurat perasaanku kepadamu. Kakak, selamat ulang tahun. Terima kasih. Tidak usah terima kasih. Nyonya Huo telah tiba. Nyonya Huo telah tiba. Mampus salah, mampus salah. Nenek grup Huo ada di sini. Jika dia mengetahui, kamu diam-diam menggesekkan di video Huo, semuanya akan mampus. Ayo kita kabur selagi dia tidak memperhatikan. Kalian juga makan di sini ya. Haha, itu Nyonya Huo. Kami akan segera selesai makan dan pergi. Eh, Nyonya Huo, pernahkah kita bertemu di suatu tempat? Orang tua seperti ini, semuanya terlihat mirip. Kelihatannya, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Nyonya Huo, kami sudah merayakan ulang tahun kami. Akan segera perhi, sampai jumpa lain waktu. Tunggu. Apa yang salah? Karena saya tidak tahu hari ulang tahunmu, sekarang saya tahu hari ulang tahunmu, maka restoran ini diberikan kepadamu. Sini, bawa kontrak. Ah. Ayo, tidak, tidak, tidak. Ini adalah hadiah ulang tahunmu. Saya tidak boleh ingin kontrak ini. Ambillah, haha. Kakak, karena sudah diberikan oleh Nyonya Huo, terima saja. Kamu benar-benar murah hati atas nama orang lain, ya? Eh, Nonaline, apakah kamu punya pacar? Ayo. Cucu saya cukup baik. Itu bagus. Cucuku, ya? Hanya sedikit lebih muda darimu. Dia juga memiliki image yang bagus, karakternya juga bagus, juga memiliki penampilan yang rapih dan tampan, menurutku. Kalian berdua sangat cocok. Maksudmu, CEO Huo? Jika kamu bersama cucuku selama hidup ini, tidak akan menjalani kehidupan yang sulit. Eh, kamu lihat maharnya beberapa ratus juta lebih cocok? Apakah ingin bertunangan? Nenek Huo, CEO Huo, dan saya tidak saling kenal, saya juga tidak bisa pantas dengan keluarga Huo. Yang paling penting adalah, saya sudah punya pacar. Saya sudah punya pacar. Kakak. Pokoknya, saya telah menemukan orang yang aku cintai. Saya juga mendoakan CEO Huo, dapat segera menemukan orang yang disukai. Kamu bilang kamu menemukan seseorang yang kamu cintai. Adalah yang di sebelahmu. Anak magang? Iya. Sejak kalian berdua, saling mencintai, lalu saya juga tidak bisa berkata apa-apa. Cucuku ini, dia tidak sengaja jatuh ke air ketika dia masih kecil. Hampir saja kehilangan nyawanya seorang wanita mudalah yang menyelamatkannya. Dari saat itu, dia bersumpah, tidak akan menikahi siapapun kecuali wanita muda itu. Kalau begitu, mengapa Anda tidak merestui mereka? Atau karena gadis ini, dia tidak menyukai CEO Huo? Tidak, tidak, tidak. Jarak umur mereka berbeda beberapa tahun, jadinya khawatir. Ada beberapa pendapat di dunia ini yang mereka mungkin tidak bisa terima. Nenek Huo, selama mereka saling mencintai, tidak akan ada masalah. Anda lihat. Sama seperti aku dan Lingfei, kami juga terpaut delapan tahun, juga telah diserang oleh banyak orang luar, selama kita memiliki satu sama lain di hati kita. Terus apa masalahnya? Shaolin, apa yang kamu katakan sangat bagus? Saya telah diyakinkan olehmu, selama mereka benar-benar saling mencintai, apa yang orang lain katakan, apa hubungannya benarkan? Anda bisa berpikir demikian. Sudah bagus. Saya ingin bertanya, pernikahan seperti apa yang kamu suka? Suka gaya Eropa? Atau Selandia Baru? Atau dalam dan luar negeri? Masing-masing satu acara? Tunangan apa ingin mengadakan upacara? Kakak, tiba-tiba aku sudah tidak lapar, kita pulang dulu. Nenek Huo, silahkan Anda menikmati makan dan minum, kita pergi dulu. Nenek Huo, Selamat tinggal Nenek Huo. Kamu baru saja berlari begitu cepat, untuk apa? Aku bahkan belum punya waktu, mengucapkan selamat tinggal pada Nenek Huo. Kamu tidak khawatir, Nenek Huo akan tahu, aku menggunakan kartu hitam CEO Huo. Tentu saja harus pergi pagian... Betul juga, jika kita tinggal untuk waktu yang lama, dia tanya bagaimana kita, mampu makan di restoran itu, akan mampus. Kakak, ucapan, yang tadi kamu katakan, ke Nenek Huo, maksudnya, pandangan kakak terhadap CEO Huo. Apakah serius? Tentu saja aku bersungguh-sungguh. Kenapa? Kamu tidak setuju dengan pendapatku. Tentu saja tidak, aku sangat setuju. Memangnya hubungan kakak adik, kenapa? Begitu banyak laki-laki yang lebih tua, belasan puluhan tahun dari wanitanya, masih tidak mengatakannya, wanita lebih tua daripada lelaki, akan digosipi. Bukankah ini standar ganda? Dunia ini, selalu memperlakukan wanita. Dengan sangat keras, hanya rela melihat wanita, dengan seorang pria tua dan jelek, tapi, aku tidak aku, aku ingin dengan, adik laki-laki muda yang tampan bersama, biarkan saja mereka mengatakannya. Kakak, kamu bisa berpikir seperti itu. Sangat bagus. Kita diciptakan untuk satu sama lain. Kakak, apakah kamu merasa, pengalaman si Oho mirip seperti kita? Apakah kamu berbicara tentang hubungan kakak-kakak? Bukan hanya itu. Kakak, apakah kamu benar-benar tidak mengenaliku? Maksudnya apa? Tidak mengenalimu apa? Kakak, apakah kamu masih ingat saat kecil? Aku pernah bilang, aku ingin menikah denganmu saat aku besar nanti. Ternyata kamu adalah, adik laki-laki saat kecil itu. Ternyata kamu adalah, adik laki-laki saat kecil itu. Lalu kenapa kamu tidak datang lebih awal, mencariku? Aku masih berpikir, aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Aku tidak bermaksud untuk tidak memberitahumu. Aku hanya khawatir, kamu hanya memiliki perasaan seperti adik lelaki terhadapku. Sampai hari ini aku, mendengar apa yang kamu katakan ke nenek Huo. Aku adalah pacarmu. Aku berani yakin. Kamu tulus padaku. Ini semua salahku karena aku tidak mengenalimu? Hanya saja aku benar-benar tidak menduganya. Adik kecil itu, dia akan benar-benar datang untuk menikah denganku. Lalu kakak, apakah kamu puas denganku? Puas? Otot perutmu lumayan. Lanjutkan kerja baikmu. Masih ada lagi? Um, masih ada apa? Menurutmu? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Ayo pulang. Lin Jiksia, bukankah kamu bilang ini jam 2, Master Design Perhiasan, kelas dunia, XU Mingzu akan datang ke grup Huo dan menandatangani proyek kerjasama. Sekarang waktunya telah tiba, di mana orangnya? Mohon maaf ya, Nona Huo, penerbangannya tertunda, Nona XU Mingzu pasti akan datang, mohon Anda tunggu sebentar. Berhenti berpura-pura, kulihat kamu, sama sekali tidak, berhasil mengundang XU Mingzu. Sejak kamu sudah mengatakan sebelumnya, kalau tidak bisa mengundang orangnya, kamu akan mengundurkan diri. Kamu sendiri pergi ke Departemen HR sendiri. Jalani prosesnya. Nona Huo, kewenangan penunjukan personel Nona Lin, ada di tangan CEO Huo, kecuali CEO Huo, tidak ada yang bisa memecatnya. Huo Lingfei, apakah kamu akan melawanku? Nona Huo, penerbangan dari Milan tertunda, ini semua bisa diperiksa, Nona XU Mingzu pasti akan datang, bisakah Anda menunggu lebih lama lagi? Saya tidak punya waktu, untuk menghabiskan waktu, bersama kalian di sini, bermain rumah-rumahan, Lin Ziksia, harap lebih sadar, ambil inisiatif untuk mengundurkan diri. Eh, silahkan. Silahkan. Apa yang kalian perdebatkan? Penundaan penerbangan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Shaolin. Apa salahnya menunggu lebih lama lagi? Nenek Huo, Mama, Lin Ziksia ini, jelas-jelas sedang menunda waktu. Kamu mengundang juga tidak berhasil. Apa gunanya menunggu di sini? Bagaimana kamu tahu, orang lain tidak berhasil mengundangnya? Saat itu, aku sendiri turun tangan, bahkan tidak melihat muka Xiu Mingzu sekalipun. Dia adalah pegawai biasa. Bagaimana mungkin bisa mengundangnya? Itu masalahmu, kalau kamu tidak bisa berhasil mengundangnya. Saya percaya, Shaolin. Dia bilang Xiu Mingzu bisa datang. Xiu Mingzu pasti akan datang. Tetapi, mohon maaf, saya terlambat. Anda adalah Xiu Mingzu. Karena penundaan penerbangan ditambah kemacetan, membuat kalian menunggu lama. Mohon maaf. Saya ternyata bisa melihat. Xiu Mingzu, orang aslinya. Halo, Nona Xiu, aku adalah penggemarmu. Semua hasil karyamu, saya memahami dengan jelas. Saya juga mengumpulkan banyak karya milik Anda. Nona, kita biarkan Nona Xiu Mingzu duduk, baru kita bahas detail projeknya. Silahkan Anda duduk. In adalah yang ziksia. Bilang, anak magang. Anda pernah mendengar tentangku sebelumnya? Pernah mendengar ngomong-ngomong projek ini? Saya punya satu permintaan. Harus Lin Ziksia yang bertanggung jawab atas seluruh proses. Di tengah jalan tidak boleh mengganti orang. Kalau tidak, saya akan menghentikan kerja sama kami. Nona Xiu, apakah Anda kenal dengan Lin Ziksia? Kamu tidak memberitahu mereka hubungan di antara kita? Kalian. Ziksia adalah muridku, juga adalah murid terbaikku. Astaga! Tidak heran kamu bisa mengundang, Xiu Mingzu. Yang bahkan tidak bisa saya undang. Sebelum, akulah yang pilih kasih terhadapmu. Masih banyak bicara. Kata-kata yang tidak sopan. Aku minta maaf padamu. Tidak apa-apa, Nona Huo. Yang penting sudah menyelesaikan kesalahpahaman ini. Saya menarik kembali apa yang saya katakan. Sebelumnya, bakat sepertimu. Layak untuk keluarga Huo kami. Kakak, kamu sangat hebat. Kalau begitu, aku nanti harus pegang pahamu erat-erat. Aku dengan baik ya. Sejak proyek tersebut, sudah berhasil didapatkan, saya nyatakan, minggu depan, di Hotel Bing Tian, akan mengadakan perjamuan besar, undang para elit di industri kita, sambut hangat Nona Xiu Mingzu, mengunjungi Hangzhou. Pesta minggu depan, kirim undangan ke beberapa orang di keluarga Lin. Mengapa CEO Huo, jika Anda ingin melampiaskan amarah Nona Lin, langsung mengakuisisi grup Lin, bukankah lebih sederhana? Kakak, tidak ingin grup Lin diakuisisi, tidak masalah. Saya akan membuat Lin Yun sepenuh hati, dengan sukarela, menyerahkan grup Lin. Kakak, aku punya seorang teman. Dia memiliki beberapa alasan, yang sama sekali tidak berniat jahat, menyembunyikan beberapa hal. Dari pacarnya, apakah menurutmu pacarnya akan marah? Teman yang kamu bicarakan itu, jangan-jangan kamu ya? Aku. Kalau aku dari awal tahu, kamu menyembunyikan sesuatu dariku, aku tidak hanya akan marah, aku akan putus denganmu, maka kita tidak akan pernah berhubungan satu sama lain, sampai kita mati. Kakak. Ah ya, tapi yang aku katakan juga adalah, jika sebenarnya, kita sudah bersama begitu lama, aku percaya, kamu mempunyai alasan yang baik, baru tidak memberitahu aku. Aku akan menunggumu siap, baru mengatakannya kepadaku. Kakak, jangan khawatir, tunggu sampai perjamuan selesai, aku akan menceritakan semuanya padamu. Tidak terarduga, grup HUO ini, bisa mengirimkan, kami undangan secara khusus, seharusnya. Grup HUO juga mengerti, sebelumnya kita, baik dari segi, bakat maupun karakter, tidak seharusnya diboykot. Cing-Cing, hari ini mengundang kamu, mungkin ini, keluarga HUO, akan meminta maaf kepadamu, akan memberi kamu, pembebasan. Aku juga berpikir demikian, sebelumnya diboykot, karena Lin Ziksia, menjadi penghalang, tampaknya grup HUO sekarang, sudah melihat elas karakter Lin Ziksia. Lin Ziksia, dia juga layak? Minggir. Ziksia. Jalan yang begitu lebar, kamu tidak melewatinya. Lin Ziksia, kenapa kamu ada di sini? Perjamuan hari ini, diselenggarakan grup HUO, demi menyambut kedatangan, Master Design Syumingzu, kamu juga berhak untuk berpartisipasi. Aku tidak pantas, apakah kamu seorang penjiplak pantas? Diam, kamu orang yang memalukan, kami adalah tamu, VP yang diundang oleh grup HUO. Sepertinya grup HUO juga mengerti, karakter kita sebelumnya, sebaliknya kamu, sepanjang hari berbicara, dengan CEO HUO, dari grup HUO, duduk sejajar, sungguh-sungguh, omong kosong belaka. Saya memalukan. Kamu membesarkan seorang penjiplak, tidakkah menurutmu itu memalukan? Ada kualifikasi apa untuk mengatakanku? Adapun perjamuan ini, bisa diselenggarakan karena aku. Apakah menurut kamu, saya memenuhi syarat untuk berpartisipasi? Karena kamu. Berhentilah bercanda, perjamuan ini jelas, diselenggarakan untuk nona Shumingzu. Kamu pikir kamu siapa? Siapa aku? Shumingzu adalah guruku, dia untukku, baru ingin datang ke Hangzhou. Menurutmu aku ini siapa? Hanya sekedar kamu, juga ingin menjadi murid Shumingzu? Aku khawatir, kamu sudah tidak mau, bekerja di industri ini, ya? Sudah bisa melihat dari jauh, sekelompok orang di sini, membuat keributan, apa yang diributkan? Nona Shumingzu, ada seseorang yang berpura-pura menjadi muridmu? Betul, inilah wanitanya. Tadi sebelum Anda datang, mengatakan dia adalah muridmu. Dengan perilaku buruk seperti dia, Anda harus membuatnya, diboykot di seluruh industri. Betul, siapa yang tidak mengenalmu, tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun? Si kecil itu, ingin menyamar menjadi muridmu, juga tidak mengerjakan par... Zizia, kali ini kamu keterlaluan. Nona Shumingzu juga ada di sini, maka aku tidak bisa melindungimu darinya. Siapa orang-orang ini? Guru, ketiganya adalah, ayah kandungku, adik tiri, beda ibu, dan juga mantan pacar, yang berselingkuh, anak yang malang. Kamu memiliki keluarga seperti ini, sungguh sial. Kamulah yang di, kompetisi desain perhiasan, menjiplak andalu peftier, Lindsay King. Aku nyatakan kamu olehku. Diboykot di seluruh industri. Atas dasar apa? Karena kebiasaanmu plagiarisme, penuh dengan kebohongan, dan juga menghina, muridku yang paling kubanggakan, Lin Ziksia. Kamu, kamu bilang dia adalah? Menghina Ziksia. Sama saja dengan menghinaku, Ziksia. Ayo kita pergi. Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin Lin Ziksia adalah murid Shumingzu? Shumingzu, jangan takut, kami adalah tamu VIP yang diundang, oleh grup PO X Shumingzu, berkata, ingin memboykotmu. CEO Huo juga akan mendukungmu. Benar, ada dukungan dari CEO Huo. Untuk apa aku takut dengannya? Ayo kita pergi. Eh, pernahkah kamu mendengarnya? CEO Huo akan hadir di jamuan makan, mengumumkan tunangannya, dan juga akan memberikan separuh dari harta benda dan kekuasaannya, semuanya akan diberikan pada tunangannya. Masa sih? CEO Huo adalah orang terkaya di Hangzhou Kiat. Jika aku bisa mendapatkan keluarga Huo punya setengah hak dan properti, maka di seluruh Hangzhou dapat duduk sejajar dengan CEO Huo. Tentu saja itu benar, tapi tidak tahu siapa yang bisa disukai oleh CEO Huo, menikmati kekayaan yang luar biasa ini. Sepertinya kita juga harus menemukan cara untuk berkenalan dengan tunangan CEO Huo. Mungkin masih ada peluang untuk grup Huo ini memberi kami suntikan modal. Sementara... Hari ini, orang yang ingin mengenal tunangan CEO Huo pasti sangat banyak. Kita harus merebut peluang ini. Dahulu Lin Ziksia, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan orang lain? CEO Huo akan mengumumkan tunangannya. Kenapa kamu masih di sini? CEO Huo mengumumkan tunangannya. Mengapa saya tidak boleh ke sini? Sebelumnya kamu selalu menggunakan nama grup Huo berbuat semena-mena. Jika diketahui oleh tunangan CEO Huo, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Bagaimana kamu tahu orang yang tidak akan dilepaskan oleh tunangan CEO Huo bukanlah kamu? Maaf kakak, aku terlambat. Sejauh yang kutahu, tunangan CEO Huo berbaik hati, penampilan luar biasa, paling tidak bisa melihat pengganggu yang memanfaatkan kekuasaan untuk menindas yang lemah. Yang paling penting adalah dia dan kakakku Rukun. Jika dia tahu kamu menindas kakakku, dia tidak akan pernah mengampunimu. Ngomong kosong, kamu terus-menerus mengatasamakan grup Huo, menipu secara terbuka, saya menasihatimu, lebih baik keluar. Sekarang jika tidak, di tempat CEO Huo, kamu bahkan tidak tahu bagaimana kulitmu akan terlupas. Orang bodoh, telah dibohongi selama bertahun-tahun, masih saja membela, orang tiruan ini buka matamu lebar-lebar dan lihat siapa putrimu yang sebenarnya. Menurutmu, mengambil beberapa dokumen palsu, lalu bisa berbicara sembarangan dan menabur perselisihan antara hubungan ayah-anak kami? Hanya beberapa lembar kertas A4, kamu ingin menakut-nakuti orang. Apa yang membuatmu merasa bersalah? Tidak apa-apa, aku punya satu lagi. Silahkan robek sesukamu. Kamu. Apa ini? Hasil tes DNA. Di sini tertulis, Lin Jiking dan Lin Yunjong. Siapa ini? Tidak peduli siapa ini. Yang penting, kedua orang ini bukanlah ayah dan anak. Hari ini aku dapat gosip. Lihatlah sendiri disabilitas seni. Disabilitas seni. Ini. adalah hadiah untukmu. Ayah, dia ini berbohong. Kamu harus percaya. Aku adalah putri kandungmu. Seseorang datang. Keamanan. Cepat usir. Pria penghibur ini. Siapa yang berani menyentuh? Siapa yang ingin mengusir cucuku? Apa artinya? Saya perkenalkan diriku sendiri. Huo Lingfei. CEO grup Huo saat ini. Tidak, aku tidak percaya. Kamu tidak percaya identitas saya? Atau tidak percaya? Hasil laporan tes DNA ini. Jangan lupa. Laporan ini ditemukan dari tasmu. Saat kamu mencoba menculik ziksia. Ini adalah laporan pemeriksaan. Yang kamu buat sendiri. Pergi si manis. Kamu dan ibumu. Dua gadis yang manis. Aku sia-sia membesarkanmu. Selama bertahun-tahun. Bisa-bisanya kamu mengadu domba. Hubunganku dengan putri kandungku. Ayah, mereka semua berbohong padamu. Laporan apa? Saya sama sekali tidak tahu. Pada tanda tanganmu di sana. Apa menurutmu aku tidak bisa melihatnya? Saya nyatakan, mulai hari ini, kamu dan grup Lin, tidak ada sedikit pun hubungan. Mulai hari ini, grup Lin juga akan menghapus namamu. Hak waris grup Lin hanya anak kandungku, ziksia, yang pantas memilikinya. Ayah, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Mustahil. E-nya. Lin Jiking, mari kita putus. Kamu bukan lagi pewaris dari grup Lin. Baizean, apakah kamu masih manusia? Apakah kamu bersamaku hanya untuk grup Lin? Tentu saja. Kamu juga lihatlah dirimu sendiri bagian mana yang mampu memikat pria. Kamu bajingan, aku akan membunuhmu. Kamu bajingan. Seseorang datang, bawa orang-orang ini. Pergi. Kakak, aku... Aku dari awal sudah tahu. Kamu semua tahu semuanya. Jika kamu bukanlah CEO Huo sendiri, bagaimana mungkin sepanjang hari di luar menggunakan nama grup Huo melakukan sesuatu dengan terbuka, namun tidak dipermasalahkan oleh grup Huo. Di periode ini, sambil berpura-pura menjadi mahasiswa di sisi lain, harus menghindari aku, menangani urusan perusahaan, pasti sangat sulit. Menikah istri. Aku tidak bekerja keras. Saya begitu banyak orang yang menonton. Saya nyatakan, Nona Lin Ziksia dan saya sudah bertunangan. Dia akan berbagi denganku semua hak dan properti saya pernikahan akan diadakan pada paruh kedua tahun ini. Saya nyatakan, saya akan mengeluarkan 2 miliar sebagai hadiah pertunangan keluarga Huo untuk Ziksia. Saya menambahkan, separuh saham Huo saya berikan pasangan baru ini. Semoga mereka panjang umur menjadi tua bersama.